9 Star Hegemon Body Arts Season 174 Bab 1731, melawan Magical Beas tingkat 12 Long Chen dengan cepat menyusul Yue Xiao Qian. Penampilannya yang pemalu begitu mempesona, membuat hati Long Chen semakin gatal. Keduanya dengan cepat bergerak menuju medan perang. Long Chen ingin melihat bagaimana Will Day. Apakah dia akhirnya berhasil mengisi perutnya? Ketika Long Chen tiba di medan perang, dia melihat lebih banyak Magical Beas dari sebelumnya. Bahkan ada setengah langkah Netter Passage Magical Beas yang baru saja dibunuh oleh selusin sesepuh ras iblis asli. Apa yang sedang terjadi? Long Chen terkejut. Menurut alasannya, Magical Beas yang begitu kuat akan segera menjadi sasaran Will Day. Sesepuh, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi dengan saudara saya? Tanya Long Chen. Dia tidak melihat tanda-tanda Will Day. Will Day belum kembali melalui celah spasial sejak masuk. Kami tidak dapat lolos, jadi kami tidak tahu bagaimana kabarnya, jawab seorang penatua. Awalnya, kami masih bisa mendengar teriakannya, tapi sepuluh hari yang lalu, dia berhenti mengatakan apapun. Kami melaporkan ini kepada pemimpin, tetapi dia memberi tahu kami untuk tidak khawatir, Will Day pasti baik-baik saja, tambah penatua lainnya. Mendengar bahwa Yue Xi Han juga mengetahui masalah ini membuat Long Chen merasa nyaman. Yue Xi Han tahu lebih banyak tentang Will Day daripada dirinya. Jika dia mengatakan dia baik-baik saja, dia pasti baik-baik saja. Namun, jumlah Magical Beas di medan perang semakin bertambah. Ini tidak masuk akal. Jika Will Day berada di sisi lain, dia seharusnya menarik perhatian para Magical Beas, dan jumlah yang muncul di sini seharusnya berkurang. Para sesepuh hanya di sini untuk mengawasi pertempuran dan hanya akan menyerang ketika binatang ajaib nether passage setengah langkah muncul, dengan cepat membunuh mereka. Para murid ras iblis asli yang sibuk. Para murid transformasi jiwa merupakan kekuatan utama, dengan bantuan murid inti giyok. Bahkan beberapa murid yang lebih lemah hadir, dan mereka tidak bermalas-malasan. Mereka merapikan medan perang, mengangkut mayat Magical Beas dan melucuti kulit, tulang, darah, inti, del. Bagaimanapun, setiap bagian dari Magical Beas yang kuat adalah sumber daya yang mahal. Dengan mengumpulkan begitu banyak, ras iblis asli bisa mendapat untung besar jika mereka menjualnya di benua surga bela diri. Semakin langka dan lebih tinggi level Magical Beas, semakin banyak nilai yang mereka miliki. Jumlah yang bisa mereka peroleh untuk sumber daya ini jelas tidak kalah dengan apa yang mereka peroleh dari bisnis mereka. Mereka tidak hanya melatih murid mereka, tetapi mereka juga menghasilkan uang. Keputusan Yue Sihan telah membunuh dua burung dengan satu batu. Ahli ras iblis asli sangat kuat. Serangan mereka mengandung jenis energi misterius unik yang meningkatkan kekuatan mereka. Mereka beberapa kali lebih kuat dari para ahli di level yang sama di benua. Jika murid-murid ini berhasil tumbuh dewasa, mereka akan menjadi pasukan yang menakutkan. Jelas, Yue Sihan ingin membangkitkan kekuatan yang kuat, dan pemimpin kekuatan ini pasti Yue Xiaokian. Dia adalah harapan masa depan dari ras iblis asli, dengan misi yang berat. Setelah berlatih selama berhari-hari, para murid, yang gerakannya agak lamban dan tidak halus, telah sepenuhnya berubah. Mereka bertarung dengan lancar dan mudah sekarang. Setelah melihat-lihat medan perang, Long Chen berkata, Aku tidak suka saudaraku yang bodoh menghilang. Aku akan pergi mencarinya. Petik 2. Yue Xiaokian terkejut. Jika Anda melawan arus ruang seperti itu, Anda harus bertahan dari kekuatan robekan spasial. Wilde bisa berhasil karena dia memiliki tubuh blut barbarian. Anda pasti akan terluka jika mencobanya. Petik 2. Tidak masalah. Saya ingin mencoba. Petik 2. Long Chen berjalan menuju celah spasial raksasa. Hanya melalui celah itu seseorang bisa melawan arus dan memasuki dunia di sisi lain. Ketika Long Chen sudah dekat, celah spasial mulai bergemuruh hebat. Pisau spasial yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dan berbenturan di dalam. Kekuatan penghancur itu membuat hati semua orang bergetar. Ini adalah hukum langit dan bumi. Long Chen mendengus. Cincin surgawinya tiba-tiba muncul seperti matahari yang terik. Bahkan langit dan bumi terguncang oleh cincin surgawinya. Aura yang kuat melonjak keluar dari Long Chen, mengembun menjadi pilar cahaya raksasa yang melonjak ke langit dan menghancurkan awan. Ketika tekanan divine Long Chen meletus, semua ahli dari ras iblis asli, apakah mereka tetua atau murid, menatapnya dengan kaget. Adapun magikal bis yang mengaum dan gila, mereka langsung menjadi kelinci yang ketakutan. Mereka berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Bahkan saat mereka dibunuh oleh para murid, mereka tidak bergerak. Kekuatan surgawi dari sembilan bintang. Sudah berapa zaman, dia akhirnya muncul lagi. Dunia ini akhirnya akan berubah. Petik 2. Yue Sihan berdiri di puncak istana utama ras iblis asli. Matanya melihat keseberang ruang yang sangat luas untuk melihat Long Chen. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sedikit antisipasi di matanya. Ini adalah tekanan sebenarnya dari seni tubuh hegemon bintang sembilan, yang memaksa semua makhluk hidup lainnya untuk berlutut. Ini adalah hegemon Dao yang menggantikan Tao Surgawi. Saat cincin surgawi berputar, dia merasakan hukum dunia. Mereka membentuk jutaan titik cahaya kecil yang membungkuk ke arahnya. Saat itu juga, dia merasakan perasaan keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah perasaan berada di atas langit dan bumi. Bahkan mereka harus mendengarkan perintahnya. Saat dia berjalan ke celah spasial, bahkan bila spasial di dalamnya tampak takut padanya. Mereka benar-benar mundur perlahan saat dia maju. Yue Xiao Qian melihat itu dengan kagum. Long Chen saat ini begitu mendominasi sehingga bahkan hukum spasial tidak berani melawannya. Saat dia maju, Long Chen mendengar suara gemuruh yang lebih keras seolah-olah ada sesuatu yang menderu padanya untuk mengintimidasi dia. Namun, dia mengabaikannya, terus berjalan ke depan perlahan. Pisau spasial juga bergemuruh, tapi tidak menyerangnya. Ini terasa luar biasa. Tidak bagus, saya tidak bisa tertawa. Saya harus terlihat tenang seperti orang yang rendah hati. Long Chen memiliki keinginan untuk mengangkat kepalanya dan tertawa untuk melepaskan perasaan tak tertandingi ini, tapi dia menahannya. Dia harus menekan keinginan itu. Jika dia membiarkan perasaan itu mengembang, cepat atau lambat dia akan menjadi gila, membutakan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Sial, Guoran benar-benar beruntung. Dia bisa pamer kapanpun dia mau. Petik 2. Long Chen mengutuk di dalam. Dia bahkan mulai iri pada Guoran. Guoran tidak pernah menyerah kesempatan untuk pamer, tetapi Long Chen harus menekan keinginan itu, itu terlalu tidak adil. Namun, tidak peduli bagaimana Guoran pamer, kepercayaan dirinya tidak akan berlebihan. Itu karena ada Dragon Blood Legion untuk menekannya jika dia melakukannya. Guoran juga tahu ini, itulah mengapa dia bebas pamer tanpa sedikitpun khawatir. Ledakan. Akhirnya, Long Chen telah maju sejauh ini sehingga sepertinya dia telah mencapai batas. Bila spasial akhirnya melonjak ke arahnya. Long Chen tersenyum tipis. Cincin surgawinya melepaskan gelombang cahaya surgawi yang membentuk penghalang pelindung di sekitarnya. Bila spasial memantul dari penghalang tanpa menimbulkan kerusakan sedikitpun. Aku benar-benar mengerti terlalu sedikit tentang seni tubuh hegemon bintang sembilan. Saya harus terus bereksperimen. Petik dua. Long Chen sangat senang melihat hasil ini. Langkah ini adalah sesuatu yang tiba-tiba dia pikirkan ketika dia telah maju ke Heaven Stage of Soul Transformation ke sembilan. Cincin surgawi mampu menekan segalanya. Maka dia harus bisa menggunakan efek itu. Dia telah mengujinya, menghasilkan penghalang ini. Gelombang cahaya terus-menerus datang dari cincin surgawi di samping penghalang, meniup bila spasial hingga terpisah. Lampu yang meledak memenuhi udara, pemandangan yang mempesona dan berbahaya. Nilai waktu sebatang dupa setelah bila spasial pertama menyerang, Long Chen akhirnya mencapai ujung celah spasial. Begitu dia tiba di dunia lain ini, bahkan sebelum dia bisa melihat di mana dia berada, raungan yang menggetarkan surga terdengar dan langit menjadi gelap. Sebuah cakar raksasa dari langit datang ke Long Chen. Bahkan sebelum mencapai dia, kekuatannya yang luar biasa telah memampatkan ruang di sekitarnya sampai berubah bentuk. Binatang ajaib nether passage. Long Chen segera mengaktifkan Celestial Lightning Body Blink. Tanda petir muncul di sekelilingnya, dan dia berlari menjauh dari cakar. Namun, meskipun dia telah menghindari cakar itu, cakar itu masih menabrak tanah, menghancurkan tanah sejauh ribuan mil. Angin astral yang mengerikan membantai semua magical beast di sekitarnya. Tepat setelah momen kegembiraan, saya mendapatkan omong kosong ini. Long Chen mengutuk. Binatang ajaib ini sangat besar sehingga setengah tubuhnya tertutup awan, jadi dia tidak bisa melihat penampilannya. Tapi tidak mungkin dia salah tentang auranya. Itu pasti magical beast peringkat ke-12, magical beast yang telah mencapai level nether passage. Aura Long Chen saat ini mungkin bisa menakuti magical beast peringkat ke-11, tapi itu tidak berguna melawan magical beast peringkat ke-12. Dia hampir berubah menjadi pati daging sekarang. Magical beast meraung, dan kepalanya yang besar turun dari awan. Bola cahaya emas melesat keluar dari mulutnya. Baru sekarang Long Chen mendapat kesempatan untuk melihat kepalanya. Bentuknya mirip dengan naga bumi. Namun, dia tidak punya waktu untuk memeriksanya lebih dekat. Bola emas besar jatuh ke arahnya seperti bintang jatuh. Sial, kenapa aku bisa begitu sial? Mengutuk Long Chen. Bagaimana bisa begitu dia tiba? Ada magical beast peringkat ke-12 yang menakutkan menunggunya. Petir menyebar ke seluruh negeri, dan sosok Long Chen lenyap. Detik berikutnya, bola emas besar meledak di tempat dia baru saja. Langkah ini langsung membersihkan medan perang. Gelombang bumi menyebar ke segala arah. Magical beast yang masih hidup melarikan diri untuk hidup mereka, sementara sisanya meninggal. Long Chen terbang keluar dari tanah, memuntahkan tanah. Ini ingin bertengkar. Baiklah, itu akan mendapatkannya. Bab 1732, siapa yang membutuhkan pedang? Magical beast peringkat 12 berada di level yang sama dengan ahli Netter Passage. Meskipun magical beast tidak dapat mengendalikan item divine, kemampuan divine bawaan mereka membuatnya sehingga kekuatan tempur mereka tidak jauh lebih rendah dari ahli ras manusia Netter Passage. Kemarahan Long Chen mulai melonjak karena diserang terus-menerus. Dia tidak tahu apakah itu karena seni tubuh hegemon bintang sembilan, yang menolak untuk membiarkan dia kalah, atau karena dia telah ditekan oleh ahli Netter Passage terlalu lama. Bagaimanapun, dia ingin bertarung nyata melawan eksistensi di level ini. Ledakan. Cakar besar itu jatuh sekali lagi. Evil Moon berubah menjadi taring bulan sabit yang menebasnya. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa gambar pedangnya langsung hancur saat bersentuhan dengan cakar itu. Benda apa ini? Bagaimana pertahanannya bisa begitu tangguh? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Perbedaannya agak terlalu besar, bukan? Anda tidak bisa mengalahkannya. Itu adalah naga armor pedang tulang belakang. Di antara ras naga kelas menengah, ia berdiri di puncak. Meskipun garis keturunannya tidak murni, dan tidak memiliki kemampuan surgawi yang kuat, kekuatan fisik dan kekuatan pertahanannya sangat baik di kelasnya. Teman-teman seperti ini sebelumnya hanya camilan bagiku, tapi sekarang ku rasa kita tidak bisa menang. Kulitnya terlalu keras. Bahkan sebelumnya, saya harus mengulitinya sebelum memakannya. Kita harus pergi begitu saja. Tidak secepat itu, jadi selama kamu mau pergi, itu tidak akan bisa menghentikanmu, kata Evil Moon. Bahkan Evil Moon tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu mungkin tidak menimbulkan ancaman yang fatal, tetapi kekuatan pertahanan dan kekuatan fisiknya yang luar biasa berarti bahwa mereka juga tidak menimbulkan ancaman yang fatal padanya. Swordspin Armor Dragon terus-menerus menyerang Long Chen, tapi Long Chen telah memenuhi sekitarnya dengan tanda petir dan berkedip di atasnya, menghindari serangannya. Di depan tubuh raksasanya, Long Chen seperti semut kecil. Namun, serangan Swordspin Armor Dragon semuanya sangat akurat, Long Chen mengejutkan. Bagaimana itu bisa mengunci saya? Tanya Long Chen. Jika kamu hanya seorang ahli transformasi jiwa biasa, dia mungkin tidak akan melihatmu. Karena penglihatannya hanya sedikit lebih baik daripada orang buta, ia menggunakan hidungnya untuk merasakan sesuatu. Alasan dia menyerangmu bukan karena seni tubuh hegemon bintang sembilan, tapi karena baunya dari darah esensi naga sejati yang mengalir di pembuluh darahmu. Darah esensi naga sejati itu mungkin hanya dari naga hijau, tapi itu sangat murni. Di antara jutaan ras naga, hanya naga sejati yang mampu melepaskan batasan hukum apapun dan hidup selamanya. Naga lain akan ngiler pada darah esensi naga sejati. Bahkan saya ingin melahap darah esensi anda. Meski melahapnya tidak ada gunanya bagiku, itu praktis naluri, kata Efil Moon. Sial, aku memperlakukanmu sebagai saudara, dan kau memperlakukanku sebagai makanan. Saat kamu bertambah besar, apakah kamu akan memakanku? Tanya Longchen. Hef, ras naga jahat gelap besar lebih peduli pada janji daripada ras lainnya. Kapan saya pernah berbohong? Mengamuk Efil Moon. Longchen mengerutkan bibir. Saat aku pertama kali melihatmu, apakah kau tidak mencoba menipuku? Aku hanya tidak terpesona. Namun, bukankah semua orang yang jatuh cinta itu mati? Petik 2. Omong kosong, saya berjanji bahwa jika mereka membantu saya membuka segel, saya akan memenuhi salah satu keinginan mereka. Itu sama dengan yang aku janjikan padamu. Namun, bukankah saya masih di bawah segel saya? Mereka tidak menunda kesepakatan mereka, jadi siapa yang peduli jika mereka mati? Pergilah, aku mengabaikanmu. Tangani sendiri. Petik 2. Longchen berada di tengah-tengah memblokir serangan Swordspin Armor Dragon ketika senjatanya tiba-tiba menghilang. Berengsek. Meskipun Longchen segera menghindar, dia masih dikirim terbang oleh gelombang kejut yang kuat. Dia hampir batuk darah. Efil Moon, kamu hampir menipuku sampai mati. Amarah Longchen. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, larilah. Namun, pewaris sembilan bintang itu sangat tangguh, bukan? Mengapa orang seperti itu lari? Silakan dan bunuh dia. Efil Moon telah kembali ke ruang spiritual Longchen dan menolak untuk pergi. Efil Moon benar-benar sedikit marah. Namun, amarahnya juga sedikit memalukan. Saat itu, untuk melepaskan segelnya, itu benar-benar menggunakan beberapa metode yang tidak tahu malu. Itu pasti sedikit memalukan bagi nama Ras Naga Jahat Gelap. Longchen memetik keropeng itu, membuatnya marah. Itu adalah pelajaran untuk Longchen dan peringatan bahwa dia lebih baik tidak mengungkit ini lagi untuk mengejeknya. Swordspin Armor Dragon sangat kuat, tapi memiliki kelemahan yang jelas. Efil Moon menolak untuk percaya bahwa Longchen tidak akan bisa mengenali kelemahan itu dengan pengalaman bertarungnya. Selama dia tidak bertarung secara langsung, dia tidak akan berada dalam bahaya. Huff, siapa yang butuh bantuanmu? Saya bisa membunuhnya sendiri. Petik 2 Bahkan tanpa Efil Moon, Longchen tidak menyerah. Longchen melihat kelemahan Swordspin Armor Dragon dengan jelas. Namun, dia memiliki masalah pahitnya sendiri. Setelah maju ke tahap surgawi yang kesembilan dari transformasi jiwa, dia jelas merasakan perubahan dalam keadaan mentalnya. Sisi arogannya semakin kuat. Tepat setelah kekuatannya meningkat, bersama dengan kepercayaan diri dan kesombongannya, dia menemukan keberadaan yang begitu kuat. Jika dia melarikan diri, Longchen memiliki firasat bahwa itu akan menjadi pukulan serius bagi kepercayaan dirinya. Seni tubuh Hegemon Bintang 9 memiliki poin yang sangat unik. Jika, saat kepercayaan dirinya melonjak, dia mengalami kemunduran yang begitu besar, itu akan menjadi pukulan yang berat. Jadi Longchen ingin mengalahkannya entah bagaimana. Namun, dia tidak bisa berkata-kata tentang kepicikan Evil Moon. Itu hanya lelucon, tapi Evil Moon telah berpaling darinya. Tanpa Evil Moon, Longchen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Dia terus-menerus mengelak di udara. Tubuh besar Swordspin Armor Dragon hanya sesekali menampakkan dirinya kepada Longchen pada saat-saat terakhir melalui debu dan asap dari serangannya. Itu mirip dengan Naga Bumi karena memiliki dua sayap raksasa. Longchen nyaris menghindari serangan sayapnya beberapa kali. Perbedaan terbesar di antara mereka adalah bahwa Swordspin Armor Dragon memiliki 20 taji tulang tajam yang tumbuh dari punggungnya. Masing-masing panjangnya ribuan meter. 20 taji tulang itu adalah tempat energinya terkondensasi, mirip dengan dantian manusia. Mereka sangat tangguh, dan bahkan Divine Item tidak dapat dengan mudah merusaknya. Setelah berulang kali menyerang, Swordspin Armor Dragon semakin marah dan semakin marah karena tidak bisa mengenai Longchen. Longchen seperti nyamuk yang terbang di sekitar tubuhnya, tetapi tidak bisa memukulnya. Semua Magical Beast lainnya terus melarikan diri semakin jauh. Mereka bahkan tidak berani mendekati celah spasial sekarang. Di dunia pencakar langit, karena kurangnya bala bantuan, Magical Beast di medan perang semuanya terbunuh dengan cepat. Ahli ras iblis asli menatap dengan kaget pada celah spasial. Selama tidak ada yang melewatinya atau mengganggunya, itu mungkin untuk melihat melalui celah spasial. Mereka bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sisi lain. Melihat Longchen melawan Magical Beast peringkat 12 membuat mereka semua tercengang. Dia hanya diranah transformasi jiwa tetapi sebenarnya mampu melawan Magical Beast tingkat meter passage. Mereka mengira bahwa pertarungan mereka melawan Magical Beast peringkat ke-11 telah menjadi pertempuran yang luar biasa, sesuatu yang layak dibanggakan. Namun, para murid itu akan berada dalam bahaya besar jika mereka menghadapi Magical Beast peringkat 12 setengah langkah, dan mereka membutuhkan sesepuh untuk menanganinya. Namun, Longchen juga berada di ranah transformasi jiwa, tapi dia bertarung melawan Magical Beast peringkat 12 sejati tanpa rasa takut. Benar-benar layak mendapatkan pewaris bintang sembilan. Dia bahkan tidak menggunakan pedangnya. Dia melawannya sepenuhnya dengan tangan kosong. Memuji seorang tetua. Mereka hanya mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi tepat ketika Evil Moon menghilang, menyebabkan Longchen bertarung dengan tangan kosong. Mereka praktis bersujud ke arah Longchen dengan kagum. Tentu saja, jika Longchen tahu apa yang mereka pikirkan, dia akan menangis, tidak peduli seberapa sombongnya aku, aku tidak akan sombong sampai ke level bodoh seperti itu. Jika Evil Moon tidak ingin membantu, apa yang harus saya lakukan? Dengan hanya tangan kosong, Longchen hanya bisa mengandalkan bling tubuh petir surgawi untuk menghindari langit. Dia membiasakan diri dengan pola serangannya. Jika mereka bertarung secara langsung, peluangnya untuk menang tidak akan lebih dari 10 persen. Dia tidak sebodoh itu. Ini adalah eksistensi yang bisa menandingi ahli Netter Passage. Untungnya, tubuhnya yang besar membuatnya sedikit canggung, dan kecepatan serangannya tidak terlalu bagus. Jika tidak, Longchen akan terpaksa lari untuk hidupnya. Dengan semua serangannya hilang, mata pedang Spin Armor Dragon berubah menjadi merah, dan itu memasuki keadaan mengamuk. Itu membuka mulutnya, mengembunkan bola emas sekali lagi. Inilah saatnya. Mata Longchen tiba-tiba berbinar. Alih-alih mundur, dia maju tepat ke mulutnya. Yue Xiaokian terlonjak kaget. Tindakan ini praktis mengirim dirinya ke kematiannya. Pedang Armor Naga Pedang telah melepaskan serangan bola emas ini beberapa kali sekarang, dan kekuatannya praktis apokaliptik. Bahkan ahli Netter Passage yang terkena itu pasti akan mati. Tombak Naga Api Tombak hitam muncul di tangannya, yang terdiri dari api hitam. Itu diisi dengan kekuatan mengamuk dan ledakan, seperti itu adalah gunung berapi terkompresi. Tombak hitam ditembakkan dari tangan Longchen, menghantam bola emas. Begitu dia melepaskan tombak, sosok Longchen lenyap, muncul kembali di belakang pedang Spin Armor Dragon. Ledakan Tombak itu seperti detonator, sedangkan bola emas itu seperti bom. Rasanya seperti bintang meledak. Bola emas itu belum meninggalkan mulut pedang Spin Armor Dragon sebelum meledak. Bab 1733, ini disebut intelijen. Bola besar itu meledak di mulut Swat Spin Armor Dragon. Mulutnya menjadi bubur darah, tapi tidak mati. Itu hanya luka yang agak serius yang tidak fatal. Swat Spin Armor Dragon membalik ke belakang, menghancurkan lubang besar di tanah. Sepertinya ledakan itu telah mempengaruhi pikirannya, dan bahkan tidak bisa membedakan arah yang berbeda. Cakar, sayap, dan ekornya menyerang secara acak di mana-mana. Tubuh yang tangguh. Tidak heran Evil Moon berkata aku tidak bisa mengalahkannya. Bahkan serangannya sendiri tidak dapat membunuhnya. Petik 2. Jika itu adalah Magical Beast biasa, menyebabkan serangan kekuatan penuh mereka sendiri meledak di dalam diri mereka pasti akan cukup untuk membunuh mereka. Namun, kekuatan pertahanan Swat Spin Armor Dragon jauh melebihi kekuatan ofensifnya. Itu terlalu sulit. Selanjutnya, dengan kemampuan pemulihan alami Magical Beast, tidak akan lama sebelum cedera ini sembuh. Serangan liar Swat Spin Armor Dragon adalah naluri. Itu ingin memastikan Longchen tidak bisa mendekat pada saat ini untuk melancarkan serangan fatal. Itu mengulur waktu. Tiba-tiba, batu batacian muncul di tangan kanan Longchen. Dia berputar di udara tiga kali, memusatkan semua kekuatannya. Little Heaven, tunjukkan Evil Moon kekuatanmu. Jangan biarkan itu merendahkanmu. Petik 2. Longchen tiba-tiba melemparkan batu batacian ke Swat Spin Armor Dragon. Evil Moon menolak untuk bekerja dengannya, jadi Longchen mengeluarkan Heaven Flipping Cell. Heaven Flipping Cell telah memperoleh tingkat kendali awal atas kekuatannya berkat bimbingan Evil Moon. Heaven Flipping Cell tumbuh secara eksplosif setelah Longchen melemparkannya. Itu seperti gunung raksasa saat menabrak pedang Spin Armor Dragon. Ledakan. Seluruh dunia bergidik. Kemudian semuanya menjadi tenang. Ada batu batacian besar yang tercetak dalam di tanah. Swat Spin Armor Dragon berada di bawahnya, dengan hanya setengah ekornya yang mencuat. Ekornya terus bergerak-gerak. Longchen melompat kaget. Dia tidak menyangka Heaven Flipping Cell menjadi begitu kuat. Itu benar-benar menghancurkan pedang naga armor pedang dalam satu serangan. Bodoh, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak menggunakan kekuatan penuhmu kecuali itu saat hidup dan mati. Semua energi yang Anda hemat selama ini telah terbuang percuma. Raungan geram Evil Moon terdengar. Heaven Flipping Cell berubah kembali menjadi batu batacian biasa dan kembali ke laut pikiran Longchen. Itu seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, hanya mengambang di depan Evil Moon, tidak berani bergerak. Longchen merasakan bahwa aura Heaven Flipping Cell telah anjlok setelah serangan yang satu ini. Itu telah menggunakan lebih dari 90% dari kekuatannya. Akulah yang membuat Little Heaven melakukan ini. Anda menolak untuk membantu, jadi mengapa Little Heaven tidak dapat membantu saya? Longchen segera bergerak untuk melindungi Little Heaven. Sebenarnya, kekuatannya telah membuatnya melompat juga. Kekuatan semacam itu hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Heaven Flipping Cell segera berhenti bertindak begitu takut dengan dukungan Longchen. Itu bersembunyi di belakang Longchen. Dasar bodoh, pedang naga armor pedang hanyalah pembuat onar. Selamat telah membunuhnya. Katakan padaku, menurutmu seberapa banyak yang kamu dapatkan darinya. Berapa uangnya? Kamu bukan lagi pemula, dan aku masih tersegel. Little Heaven adalah jimat pelindung kehidupan, tetapi Anda menyanyiakan semua energinya untuk sesuatu yang tidak berguna seperti sword spin armor dragon. Bagaimana Anda akan melindungi diri Anda dari musuh yang benar-benar berbahaya di masa depan? Tanya Evil Moon dengan marah. Evil Moon terus-menerus mengajar dan melatih Little Heaven untuk mengontrol energinya. Ini dengan tegas memperingatkan Little Heaven bahwa itu tidak dapat dengan mudah menyerang. Faktanya, bahkan Longchen tidak menyadari betapa kuatnya Heaven Flipping Cell, yang sengaja dilakukan oleh Evil Moon. Itu tidak ingin Longchen membentuk ketergantungan pada Heaven Flipping Cell. Heaven Flipping Cell hanya ada untuk menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Jika dia menggunakannya dengan santai, tidak akan ada energi untuk membantunya saat dia membutuhkannya. Sebagai contoh, segel spiritual yang ditinggalkan ahli menakutkan di lautan pikiran Longchen adalah sesuatu yang Evil Moon akan membutuhkan waktu lama untuk menghapus sepenuhnya hanya dengan kekuatannya sendiri. Jumlah waktu itu lebih dari cukup bagi Tuan Segel untuk mengunci posisi Longchen, dan Little Heaven telah menjadi kartu truf yang berhasil membuka segel secara instan. Sekarang, kartu truf yang kuat ini telah menggunakan semua energinya pada pedang armor naga pedang yang tidak berguna. Secara alami, Evil Moon sangat marah. Mendengar semua ini, Longchen akhirnya memahami pemikiran Evil Moon dan juga mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang Little Heaven. Itu adalah item spirit yang dialahirkan dari esensi jiwa monster Aldeville. Itu seperti anak kecil, dan ketika dia menjadi bersemangat, dia tidak akan memiliki terlalu banyak pikiran di kepalanya. Tidak apa-apa, pengalaman itulah yang menuntun pada kebijaksanaan. Jika Little Heaven tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ia bahkan tidak akan tahu seberapa kuatnya, apalagi cara mengontrol kekuatannya sendiri. Itu bukanlah hal yang buruk. Saya akan bertanya pada Xia Chen apakah dia bisa membuat formasi untuk membiarkan Little Heaven memulihkan energinya lebih cepat. Kami tidak kekurangan uang. Selama kita punya uang, apa yang tidak bisa kita lakukan? Longchen tertawa. Kemarahan Evil Moon memudar. Memulihkan energi surgawi membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, seorang master formasi bisa membuat formasi yang bisa membuat proses ini lebih cepat. Selain itu, memang benar Little Heaven perlu mengalami kekuatan penuhnya untuk belajar bagaimana mengendalikannya. Hanya teori tanpa praktik-praktis tidaklah baik. The Swordspin Armor Dragon belum mati. Jika Little Heaven telah menggunakan kekuatannya dengan benar, itu akan membunuhnya. Namun, itu telah melepaskan kekuatannya sedikit terlalu dini, sebelum terkonsentrasi dengan sempurna, mengakibatkan 30% dari kekuatannya terbuang percuma. Sekarang, Swordspin Armor Dragon terus bergerak-gerak. Tidak diketahui berapa banyak tulangnya yang patah. Kekuatan pertahanannya benar-benar menakjubkan. Bahkan dengan seluruh tubuhnya berubah bentuk, itu tidak dalam bahaya kematian. Itu baru saja jatuh pingsan. Jika itu adalah orang biasa, kekuatan surgawi yang terkandung dalam serangan Heaven Flipping Cell akan menyerang tubuh mereka. Banyak orang mati karena invasi dari Divine Power itu bahkan jika mereka selamat dari serangan yang sebenarnya. Di sisi lain, Swordspin Armor Dragon mungkin terluka parah dan tidak sadarkan diri, tetapi pemulihan alaminya telah terjadi. Jika dibiarkan seperti ini, itu akan pulih sepenuhnya. Apakah Swordspin Armor Dragon ini benar-benar tidak berguna? Jangan coba-coba menipuku. Saya telah membaca banyak buku. Tatapan Longchen mendarat di kepala Swordspin Armor Dragon. Binatang ajaib yang begitu kuat sebenarnya disebut sampah oleh Evil Moon. Tentu saja itu tidak berguna. Darah roh binatang ajaib mengandung aura kacau, dan kecerdasan mereka sangat rendah. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Swan Beast, apalagi binatang surgawi nyata seperti naga sejati. Garis keturunannya terlalu kacau. Serangan nafas naga adalah bawaan dari ras naga. Ras naga kelas rendah hanya mampu bernapas naga sederhana. Balapan naga kelas menengah bisa menghirup bintang. Apa yang disebut nafas bintang sebanding dengan tingkat bintang sungguhan pada titik yang lebih kuat? Ketika saya berada di puncak saya, nafas bintang saya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia kecil. Adapun nafasnya, touch, itu lemah seperti ludahku, kata Evil Moon dengan nada menghina. Satu serangan untuk menghancurkan seluruh dunia kecil. Longchen terkejut di dalam. Dia tahu karakter Evil Moon, dan berbohong akan meremehkan. Namun, seseorang yang menakutkan seperti Evil Moon tidak dapat menerima satu serangan pun dari Sovereign Yun Sang. Tingkat keberadaan apa yang dimaksud dengan penguasa? Magical Beast lainnya memiliki kemampuan divine terkonsentrasi pada rune divine di tengkorak mereka, yang dapat membuat tulang kristal. Tulang kristal Magical Beast peringkat 12 pada dasarnya adalah item kuasi surgawi. Namun, garis keturunan naga armor pedang-pedang ini terlalu tidak murni, dan kemampuan surgawi tidak hanya terkait dengan inti kristal dan tanda di tengkoraknya, tetapi juga membutuhkan 20 taji tulang di punggungnya untuk diaktifkan. Item kuasi surgawi yang membutuhkan semua hal besar itu tidak berguna. Untuk apa sebenarnya Anda akan menggunakannya? Katakan padaku, bukankah menurutmu kamu bodoh karena membuang-buang banyak tenaga? Kemarahan Evil Moon mulai mendidih sekali lagi. Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Ini mungkin sampah bagi Anda, tetapi sangat berguna bagi saya. Long Chen tertawa sinis. Sebenarnya, dia tahu dia yang salah, tapi dia menebalkan wajahnya untuk mengatakan bahwa itu berguna. Jika tidak, kemarahan Evil Moon akan terus berkembang. Untuk apa kamu akan menggunakannya? Rebus, Evil Moon mendengus. Jelas tidak mudah untuk ditipu. He he, jika Wilde hadir, tentu saja aku akan memberikannya padanya. Namun, saya tidak berpikir sword spin armor dragon ini tidak berguna seperti yang Anda katakan. Saya selalu dapat membawanya kembali dan mempelajarinya. Momong-momong, bolehkah saya memberi tanda budak di atasnya dan mengubahnya menjadi house sepet saya? Long Chen tiba-tiba berpikir. Jika dia memiliki house sepet meter passage. Hal pertama yang dia pikirkan adalah memberikannya kepada Manky. Kecepatan dan serangan Cloud tidak tertandingi. Satu-satunya kelemahannya adalah pertahanan. Jika sword spin armor dragon ini diberikan kepada Manky, maka dengan Cloud yang bertugas menyerang dan sword spin armor dragon yang bertanggung jawab atas pertahanan, Manky akan menjadi aset paling menakutkan di Dragon Blood Legion. Usaha yang bagus. Anda memperlakukan Magical Beast peringkat 12 terlalu sederhana. Itu adalah eksistensi pada level yang sama dengan ahli nether passage. Pertama-tama, mari kita abaikan apakah Anda memiliki kekuatan spiritual yang cukup atau tidak untuk menempatkan tanda budak pada keberadaan yang begitu kuat. Bahkan jika Anda melakukannya, itu akan dengan mudah berhasil untuk berjuang bebas. Saya tahu Anda memiliki beberapa metode khusus untuk memberi tanda budak khusus di atasnya dan membuatnya sehingga tidak dapat melarikan diri. Tetapi saya beritahu Anda, Anda tidak akan dapat mengendalikannya. Sword spin armor dragon adalah hasil perkawinan sedarah. Itu adalah produk dari sword spin nether dragon dan sword spin earth dragon. Kepalanya kacau, dan hampir tidak memiliki pikiran. Itu tidak membedakan antara teman atau musuh dalam pertempuran. Dengan haus sepet seperti itu, He he, cepat atau lambat kau akan bermain sendiri sampai mati, ejek evil moon. He he, bumi tidak melahirkan rumput tanpa nama, dan langit tidak melahirkan orang yang tidak berguna. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kegunaannya sendiri-sendiri. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda menggunakannya dengan benar? Long Chen tiba-tiba tersenyum sinis. Mengapa senyummu begitu jahat? Pernahkah Anda memikirkan beberapa gerakan jahat? Tanya evil moon. Apa maksudmu, gerakan seram? Ini disebut kecerdasan. Ya, benar, inilah kecerdasan. Petik 2. Long Chen duduk di atas kepala sword spin armor dragon. Dia membentuk segel tangan, dan kekuatan spiritualnya melonjak. Tanda spiritual raksasa perlahan memadat. Bab 1734, Wilde yang hilang. Itu adalah rune yang menyihir jiwa. Apa yang kamu rencanakan? Petik 2. Evil moon terkejut. Rune spiritual yang long Chen kental bukanlah tanda budak. Itu lebih mirip dengan hipnosis dan akan membuat spin sword armor dragon tertidur. Long Chen tidak akan bisa mengendalikannya seperti ini. Dengan segel spiritual semacam ini, sword spin armor dragon yang tertidur mungkin secara teknis dihitung sebagai hausepetnya, tapi begitu ia bangun, segel itu akan terhapus. Mempertahankan segel ini akan menguras kekuatan spiritualnya secara konstan. Jika dia tidak melakukannya, dia akan bangun. Evil moon tidak bisa mengerti mengapa long Chen memilih opsi seperti itu. Saya sudah mengatakan bahwa semua hal di dunia ini memiliki kegunaannya sendiri. Bahkan kotoran bisa digunakan untuk menyuburkan pohon. Namun, jika mendarat di wajah seseorang, terkadang, itu bahkan lebih kuat dari senjata bela diri, long Chen tertawa. Apa artinya itu? Menuntut Evil moon. Nada jahat long Chen mengatakan bahwa long Chen tidak baik lagi. Evil moon benar-benar ingin tahu. Tiba-tiba, dia berpikir. Apa-apaan ini? Aku mengerti sekarang. Dasar jahat. Petik 2. He he, kami tidak memproduksi magical beast. Kami hanya bertugas mengangkut mereka ke seluruh dunia. Mengapa anda menyebut itu jahat? Petik 2. Hef, baiklah, aku mengagumimu. Tapi, he he, saya benar-benar ingin melihat siapa malang itu nanti, kata Evil moon sambil tertawa. Long Chen tersenyum dan tidak menanggapi. Dia terus menuangkan kekuatan spiritualnya. Rune spiritual besar terus berfluktuasi sampai bergidik untuk terakhir kalinya. Segelnya sudah lengkap. Long Chen tidak ahli dalam seni spiritual, jadi meskipun dia memiliki kekuatan spiritual yang setara dengan samudera, butuh waktu lama untuk memadatkan segelnya. Jika itu mengki, dia akan menyelesaikannya dalam sekejap mata. Segel itu perlahan-lahan bergabung dengan kepala naga armor pedang tulang belakang, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sayapnya menghantam tanah berulang kali. Namun, setelah beberapa saat berjuang, itu berhenti bergerak. Segel spiritual mulai berlaku. Tubuh besar Swordspin Armor Dragon lenyap saat tersedot ke dalam ruang spiritual Long Chen. Itu dirantai oleh banyak segel spiritual dan terus tertidur lelap. Kerja bagus. Long Chen bertepuk tangan beberapa kali dan tersenyum. Ini adalah kartu truf yang mematikan. Jika dia menggunakannya dengan baik, itu bisa memberinya manfaat yang tak ada habisnya. Pakar ras iblis asli yang menonton bersorak dengan keras saat melihat Long Chen menaklukkan pedang Spin Armor Dragon dengan mudah. Magical Beast yang jauh bersembunyi di kejauhan terlalu takut untuk didekati. Meskipun kecerdasan mereka rendah, mereka telah melihat Long Chen menekan Swordspin Armor Dragon. Bahkan beberapa binatang sihir Nether Passage setengah langkah tidak berani mendekat. Mereka bersembunyi di kejauhan, mengeluarkan geraman pelan. Alasan Magical Beast tidak dapat diklasifikasikan sebagai makhluk hidup kelas atas adalah karena kecerdasan mereka yang rendah. Garis keturunan mereka terlalu tidak murni, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk dibandingkan dengan Swan Beast. Meskipun mereka berdua binatang buas, Swan Beast menjaga garis keturunan mereka sangat murni, dan kecerdasan mereka berada pada level yang sama dengan manusia. Adapun Magical Beast, tidak peduli seberapa tinggi kecerdasan mereka, mereka tetaplah binatang bodoh. Selanjutnya, Magical Beast dengan mudah disihir oleh Swan Beast. Di Devil Abyss, pasukan Magical Beast tiba-tiba muncul dan menyerang Dragon Blood Legion. Long Chen yakin itu dilakukan oleh Swan Beast. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasukan monster yang begitu besar. Setelah menyingkirkan naga armor pedang tulang belakang, Long Chen tidak repot-repot dengan binatang ajaib Nether Passage setengah langkah. Terbang tinggi ke langit, dia dengan cepat melihat, jalan, panjang yang membentang kekejauhan. Itu adalah jalan berdarah, penuh dengan kehancuran dan darah. Long Chen segera mulai mengikutinya. Jalan berdarah ini adalah sisa-sisa pertarungan Wilde. Selama Long Chen mengikutinya, dia seharusnya bisa dengan cepat menemukan Wilde. Dengan cincin surgawi aktif, semua binatang ajaib di sekitarnya dipaksa pergi oleh kekuatan surgawinya. Mereka dengan patu berlutut di kejauhan. Long Chen mengikuti jalan itu hampir sepanjang hari. Berdiri di puncak gunung yang tinggi, dia melihat sisa-sisa medan perang yang kejam. Ada kerangka di sini yang memancarkan tekanan Nether Passage Magical Beast. Itu tampak seperti binatang ajaib berbentuk macan atau macan tutul. Namun, hanya kerangkanya yang tersisa, jadi dia tidak tahu persis penampakannya. Dia mendarat di tengkorak dan melihat inti kristal. Inti kristal masih memiliki rune kuat yang berputar di dalamnya, dan dia bisa mendengar semacam raungan marah yang datang darinya seolah-olah itu mengemakan kemarahan dan keengganannya tepat sebelum kematiannya. Di samping kerangka besar itu ada selusin kerangka kecil lainnya. Dia melihat ke inti kristal mereka dan menemukan bahwa mereka semua berada di level Nether Passage setengah langkah. Wilde hanya akan memakan kerangka itu saat dia kelaparan sampai mati. Biasanya, dia hanya makan dagingnya. Akibatnya, anak ini tidak mengenali inti kristal sebagai harta karun dan harus membuangnya. Longchen mengumpulkan inti kristal dan terbang kembali ke udara. Dia melihat ke jalan berdarah. Oh tidak. Petik 2. Longchen tersenyum pahit. Wilde pasti tersesat. Dia melihat bahwa jalan itu sekarang berpotongan di banyak tempat saat Wilde berkeliling secara acak. Wilde tersesat di sini dan berlarian, mencari jalan kembali. Sebagai hasil dari lari paniknya, dia akhirnya menutupi jalan yang dia datangi. Dengan kecerdasan Wilde, akan sangat sulit baginya untuk menemukan jalan kembali. Hal yang membuat Longchen tidak bisa berkata-kata adalah banyak jalan berdarah membentang sejauh ini sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Dia bisa membayangkan betapa paniknya anak ini setelah menyadari dia tersesat. Dia harus terburu-buru secara acak, mengakibatkan jalannya semakin kacau. Sekarang, ada begitu banyak jalan sehingga Longchen tidak tahu ke arah mana Wilde pergi. Jika dia tersesat, dia tersesat. Dia bisa makan sebanyak yang dia mau. Mungkin suatu hari dia akan makan kembali ke kita. Petik 2 Longchen tidak bisa berkata-kata. Jika dia ingin menemukan Wilde, itu akan memakan waktu lama. Dia tidak punya banyak waktu. Bagaimanapun, kekuatan Wilde tidak kalah dengan miliknya. Mulutnya bahkan mampu menggigit nether passage magical beast sampai mati. Longchen tidak perlu mengkhawatirkannya. Longchen kembali ke jalan aslinya. Ketika dia keluar dari celah spasial, Yue Xiaokian bertanya, di mana Wilde? Tersesat? Desah Longchen. Apa? Jangan bercanda. Petik 2 Itu kebenaran. Petik 2 Longchen tersenyum pahit dan memberitahu Yue Xiaokian tentang apa yang terjadi di dalam. Setelah mengetahui bahwa Wilde entah bagaimana tersesat di dalam, Yue Xiaokian juga menjadi tidak bisa berkata-kata. Retakan spasial raksasa seharusnya menjadi mercusuar raksasa bagi Wilde, tetapi bahkan dengan titik acuan yang begitu besar, Wilde masih berhasil membuat dirinya tersesat. Bahkan magical beast bisa menemukan jalan kembali, tapi Wilde tidak. Aura dunia pencakar langit terus-menerus melewati ke dunia lain melalui celah spasial. The magical beast di sisi lain menganggap itu sebagai ancaman dan provokasi, jadi mereka menyerang. Semoga Wilde bisa mengikuti magical beast itu kembali, kata Yue Xiaokian. Saya ragu itu mungkin mengingat siapa dia. Tanda darah Wilde masih ada di tangan Guoran. Ah, aku telah menyerahkan itu padanya di jalan abadi agar lebih mudah menemukan Wilde, tapi kali ini aku tidak membawanya. Biarkan Wilde makan sebanyak yang dia mau untuk saat ini. Jika dia tidak keluar selama ini, saya akan meminta Guoran membuatkan saya sesuatu yang dapat melacaknya, kata Long Chen tanpa daya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia meminta maaf dengan menambahkan, Xiaokian, Dao Sekte masih membutuhkan saya untuk banyak hal. Saya harus kembali. Petik 2. Aku tahu. Saya mengerti. Kembali dan sapa saudara perempuanku. Katakan pada mereka, bahwa Xiaokian merindukan mereka. Petik 2. Xiaokian tidak bisa menahan tangis. Mereka baru saja bersatu kembali dan akan berpisah lagi. Di benua bela diri surga, bahaya tak berujung berarti bahwa mereka tidak bisa memastikan berapa lama perpisahan ini akan terjadi. Mungkin itu akan abadi. Saat Long Chen bingung bagaimana menghiburnya, sebuah suara kuno terdengar. Xiaokian, jangan bersedih hati. Kalian berdua akan selamanya bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan Anda. Petik 2. Salam utusan besar, salam pemimpin ras. Semua ahli ras iblis asli berlutut. Dari kejauhan, Yue Sihan perlahan berjalan sambil mendukung seorang wanita tua. Wanita tua itu sepertinya sudah memiliki satu kaki di kuburan. Wajahnya dipenuhi kerutan. Dia tampak seperti angin sepoi-sepoi yang akan menjatuhkannya. Dia tidak memiliki aura sama sekali, seperti dia adalah seseorang yang tidak berkultivasi. Namun, Long Chen terkejut melihat betapa cerahnya matanya. Mereka jelas cerdas. Sepertinya matanya bisa melihat melalui semua misteri langit dan bumi, seolah-olah mereka bisa melihat melalui masa lalu dan masa depan. Matanya seperti cermin yang memantulkan dunia. Salam utusan yang agung. Melihat bahwa wanita ini secara pribadi dikawal oleh Yue Sihan, Long Chen dapat mengatakan bahwa posisi wanita ini mungkin lebih besar dari Yue Sihan dalam ras iblis asli. Nenek. Yue Xiao Qian buru-buru pergi untuk mendukung wanita tua itu. Tanpa diduga, utusan ini sebenarnya adalah Nenek Yue Xiao Qian, Ibu Yue Sihan Tangan layu wanita tua itu dengan lembut membelai pipi Yue Xiao Qian, menyeka air matanya. Kupikir kamu telah melupakan Nenekmu setelah melihat pacarmu. Petik 2 Nenek, Yue Xiao Qian menekankan tangannya ke lengan wanita tua itu. Dia tersipu. Nenekmu juga masih muda saat itu. Apa yang membuat malu? Lihat? Long Chen benar-benar tenang. Wanita tua itu tersenyum ramah. Kamu terlalu memuji saya. Kulit anak kecil ini dibangun selama ribuan percobaan. Cukup tebal untuk tidak merasa malu. Long Chen buru-buru naik. Ini adalah calon Nenek mertuanya. Untuk mendapatkan cucunya, dia harus mendapatkan persetujuannya. Tidak merasa malu adalah hal yang baik. Orang yang tidak merasa malu tidak terlalu palsu. Mereka mengatakan apa yang ingin mereka katakan, melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Anak yang baik, kemarilah dan biarkan Nenek menyentuh wajahmu. Saya ingin melihat wajah calon suami cucu saya. Wanita tua itu mengulurkan kedua tangannya yang layu dan dengan lembut menyentuh wajah Long Chen. Ketika tangannya menyentuh wajah Long Chen, mereka berubah, menjadi montok seperti tangan gadis muda. Di saat yang sama, garis bercahaya muncul di telapak tangannya. Hati Long Chen bergetar, ini adalah Bab 1735, aku harus meremehkanmu. Utusan ras iblis asli dengan lembut menyentuh wajah Long Chen dengan tangannya. Long Chen segera merasakan jiwanya bergetar, dan bintang gerbang surgawi diaktifkan dengan sendirinya, secara naluriah menolak. Long Chen buru-buru menghentikan bintang gerbang surgawi. Namun, gelombang besar bangkit di hatinya. Hanya saja dia tidak mengatakan apa-apa. Anak yang baik, kamu sangat tampan. Anak-anak masa depan Anda dengan Xiao Qian, apakah mereka laki-laki atau perempuan, pasti akan sangat imut. Utusan ras iblis asli menarik tangannya. Ketika mereka meninggalkan wajah Long Chen, mereka kembali ke keadaan normal dan layu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa utusan itu tersenyum cerah sekarang. Nak, jangan biarkan hubungan romantis menghentikanmu melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Terkadang, hasil yang baik membutuhkan proses yang pahit. Namun, selama Anda bisa mendapatkan hasil itu, semua kepahitan itu akan sepadan. Kepahitan akan menjadi kenangan Anda yang paling sempurna. Namun, jika keraguan-raguan Anda tentang proses tersebut memengaruhi hasilnya, jika itu menyebabkan Anda gagal, itu hanya akan membuat Anda menyesal tanpa akhir. Semua usaha Anda untuk tujuan itu. Jika Anda tidak mencapainya, maka semuanya memudar. Ketika Anda mencapai akhir, Anda hanya akan menemukan kekosongan. Petik 2. Saya mengerti. Petik 2. Long Chen membungkuk kepada utusan dan Yue Sihan. Dia kemudian memeluk Yue Xiao Qian sebelum dibawa pergi oleh salah satu sesepuh. Ketika sosok Long Chen lenyap, Yue Xiao Qian, Yue Sihan, dan utusan juga pergi. Raungan Magi Kelbis mulai terdengar sekali lagi saat mereka terus menyerbu ke dunia pencakar langit. Bu, apa yang kamu lihat? Yue Sihan memandang utusan itu. Dia dan Yue Xiao Qian mendukungnya. Mereka telah sampai di pavilion di puncak gunung. Utusan itu tampak seperti telah menua. Napasnya agak goyah. Begitu dia duduk, dia mulai batuk-batuk. Yue Xiao Qian dan Yue Sihan buru-buru menuangkan secangkir air untuknya. Batuknya sedikit meredah setelah minum air. Nenek, kenapa kamu harus melihatnya? Melakukannya adalah bunuh diri. Yue Sihan menangis saat dia melihat neneknya. Nak, orang mana yang tidak mati. Kematian adalah bentuk kehidupan lainnya. Anda perlu mempelajari hal ini dari ibu anda. Setelah melepaskan posisi saya sebagai pemimpin ras, saya mengorbankan basis kultifasi saya, mengubahnya menjadi kekuatan kenabian sehingga saya dapat melihat lebih jauh, melihat lebih jelas. Meskipun itu adalah pengorbanan, itu sepadan. Terakhir kali, saya berhasil melihat bahwa Long Chen akan dalam masalah dan saya mengirim anda hanya sebagai ujian. Namun, anda benar-benar berhasil membantunya pada saat kritis. Pada saat itu, saya tahu bahwa sekuat apapun saya, saya tidak akan pernah bisa membaca nasib ahli waris bintang 9. Fakta bahwa prediksi saya benar-benar berakhir dengan benar berarti bahwa nasib Long Chen sangat terkait dengan nasib ras iblis asli. Jadi bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan ini? Utusan tersenyum, tetapi kemudian dia segera batuk keras lagi. Yue Xiaokian buru-buru mendorong air lebih dekat dan dengan lembut menepuk punggungnya. Setelah beberapa saat, utusan melanjutkan, saya sangat bersyukur. Izinkan saya memberi tahu anda sebuah kabar baik. Ras iblis asli kita belum dimusnahkan. Saya melihat lebih banyak cabang yang hidup di bidang bintang yang berbeda. Petik 2. Betulkah? Itu keren. Yue Xiaokian dan Yue Xi'an sama-sama senang. Mereka selalu berpikir bahwa setelah Motherstar runtuh, yang lainnya telah mati, hanya menyisakan satu cabang ras iblis asli mereka. Berita ini adalah berita terbaik yang bisa mereka dapatkan. Apakah kamu melihat di bidang bintang mana mereka berada? Bisakah kita berkomunikasi dengan mereka? Bisakah kita memulihkan kejayaan ras iblis asli? Tanya Yue Xi'an, suaranya bergetar karena emosi. Utusan itu menggelengkan kepalanya. Teknik budidaya pewaris 9 bintang terlalu mendominasi. Meskipun saya hanya mencoba melihat informasi yang berkaitan dengan balapan kami, saya masih menerima reaksi keras. Jika Long Chen tidak menekannya, saya tidak akan bisa melihat apapun. Xiaokian, cepat beritahu yang lain tentang berita ini. Biarkan semua orang bahagia juga. Petik 2. Iya, Yue Xiaokian segera bergegas pergi. Bu, kamu, Yue Xi'an tiba-tiba menatap ibunya dengan kaget. Dia tidak naif seperti Yue Xiaokian. Senyuman utusan lenyap, digantikan oleh keseriusan total. Dia perlahan berkata, saya tidak bisa menahan diri. Pada akhirnya, saya masih melirik masa depan Long Chen. Petik 2. Bu, Yue Xi'an menjerit kaget. Dia menatap ibunya dengan cermat dan tidak bisa menahan tangis. Segel surgawi didahi ibunya telah benar-benar pudar. Itu berarti kekuatan hidupnya telah habis. Saya hanya memuji Anda karena memahami dao kehidupan dan kematian. Saya berkata bahwa Xiaokian harus mengikuti teladan Anda, dan Anda bertindak seperti ini, sang utusan mendesah. Dia melanjutkan, Long Chen berbeda dari pewaris bintang 9 dari legenda. Dia tidak memiliki semacam dominasi sejati. Ini skenario yang sangat aneh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melatih teknik kultifasi ini dan masih dapat mengontrol diri mereka sendiri, tetapi dia telah melakukannya. Dalam semua catatan sejarah, pewaris bintang 9 adalah tokoh soliter yang berperang melawan langit dan bumi. Mereka tidak pernah menjalin persahabatan. Namun, Long Chen sangat berbeda. Itu sebabnya aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip masa depannya. Sayangnya, saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya miliki. Petik 2. Apa yang Anda lihat? Kematian, kegelapan, kematian tak berujung dan kegelapan tak berujung. Semua kehidupan dipadamkan. Dalam kegelapan dan kematian yang tak berujung itu, aku tidak bisa melihat secercah harapan pun. Petik 2. Apa maksudmu nasib Long Chen adalah mati? Saya tidak tahu. Kemampuan saya terbatas. Saya hanya bisa melihat sebanyak ini. Petik 2. Utusan tiba-tiba menyentuh pipi Yue Sihan. Cahaya samar muncul di wajahnya. Jangan lelahkan dirimu. Anda hanya perlu melakukan yang terbaik. Kami hanyalah setitik debu di dalam kosmos ini, dan kami mengikuti ombak. Jika takdir bintang mencapai akhir, kita hanya bisa dihancurkan bersamanya. Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa, jadi jangan merasa terlalu buruk. Seperti yang saya katakan, kematian bukanlah akhir, tetapi jenis kehidupan yang lain. Petik 2. Ibu. Utusan menutup matanya dan diam-diam jatuh ke pelukan Yue Sihan, masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Pemimpin lama dari ras iblis asli meninggal begitu saja. Long Chen dengan cepat dibawa keluar dari dunia pencakar langit oleh seorang tetua dari ras iblis asli. Dia tidak tahu bahwa utusan ras iblis asli telah mengintip masa depannya dan dengan demikian meninggalkan dunia fana. Begitu dia meninggalkan ras iblis asli, Long Chen pergi menuju kota Suan Timur. Di sana, dia melihat bahwa segala sesuatunya sangat hidup. Berjalan di sepanjang jalan besar, dia melihat para ahli dari berbagai daerah. Restoran-restoran penuh sesak. Apakah ada semacam festival? Mengapa ada begitu banyak orang? Long Chen dengan penasaran mengangkat telinganya. Huff, Long Chen itu benar-benar sampah. Entah seseorang membantunya atau dia menggunakan beberapa metode yang tidak tahu malu untuk membuat legion dragon bloodnya menempati dua tempat di sepuluh besar peringkat pembantaian iblis. Menurut saya, itu tidak ada bedanya dengan curang. Petik 2. Long Chen hanya mendengarkan percakapan secara acak ketika dia mendengar suara datang dari dalam sebuah restoran. Suara ini tidak terlalu keras, tapi juga tidak tenang. Siapapun di sekitar restoran dapat mendengarnya. Itu jelas disengaja. Seseorang membuat masalah untukku lagi. Long Chen tiba-tiba berhenti. Namun, teori itu salah. Dia mengenakan jubah dan menyembunyikan fluktuasi spiritualnya. Penampilannya juga telah diubah. Tidak ada yang harus menyadari siapa dia. Saat dia mempertanyakan penyamarannya, suara lain datang dari restoran. Kamu benar? Long Chen benar-benar tidak tahu malu. Mengabaikan bagaimana dia menipu jalannya ke sepuluh besar, dia bahkan berkolusi dengan iblis-iblis itu dari ras iblis asli. Meskipun tidak ada yang memiliki bukti mutlak, ambisi liar Long Chen sangat jelas. Meskipun semua orang berbicara menentangnya, dia bersembunyi di sektenya seperti kura-kura. Jika dia tidak memiliki hati nurani yang bersalah, mengapa dia melakukan itu? Petik 2. Suara ini sekeras yang pertama. Jelas dikatakan agar orang lain mendengarnya. Long Chen, jika kamu terus bertahan seperti ini, aku harus meremehkanmu. Petik 2. Suara Efil Moon terdengar di kepala Long Chen. Jelas, itu tidak menyetujui ketidakpedulian Long Chen. Long Chen tidak menjawab. Dia telah berjalan melewati restoran, tetapi sekarang dia kembali. Dia juga menghapus penyamaran di wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, dia masih mengenakan tudung yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ada banyak orang di jalan, jadi tidak ada yang memperhatikan dia. Siang Yunfei telah datang untuk menantang Long Chen, bahkan membangun panggung bela diri tepat di luar kota Suan Timur, dan Long Chen bahkan tidak berani keluar. Sudah sebulan, dan bahkan belum ada mengintip dari sekte Suan Tian Dao. Huff, ketika dia bertemu dengan seorang ahli sejati, Long Chen berlari seperti anjing. Petik 2. Jangan bandingkan Long Chen dengan seekor anjing. Setidaknya, seekor anjing akan menggonggong beberapa kali ketika bertemu musuh, tetapi Long Chen bahkan tidak berani bersuara. Tidak ada yang membandingkan keduanya. Petik 2. Long Chen perlahan menaiki tangga. Setelah mendengar keduanya bergemas satu sama lain, senyum dingin muncul di wajahnya. Keduanya jelas-jelas melakukannya dengan sengaja untuk memprovokasi dia datang. Legiun darah naga mengasingkan diri di sekte Suan Tian Dao, dan Li Tian Suan pasti tidak akan membiarkan mereka mengetahui berita ini. Itulah mengapa tidak ada tanggapan dari Suan Tian Dao Sek. Ketika sampai pada kecurigaan dunia luar, sikap Long Chen dan Li Tian Suan hampir sama. Mereka akan berjalan di jalan mereka sendiri, dan anjing manapun yang menyalak di latar belakang bisa menyalak. Namun, kali ini, Long Chen merasa kesal, dan api amarah perlahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia telah ditekan terlalu lama atau apakah itu pengaruh seni tubuh hegemon bintang sembilan. Namun, dia tidak bisa tetap acuh-ta'acuh. Menurutku, Long Chen hanya Dua Celestial Peringkat Sembilan di Puncak Transformasi Jiwa sedang duduk di meja jendela, mengobrol dengan gembira ketika mereka melihat orang tertentu berjalan. Ekspresi mereka segera berubah. Bab 1736, Panah Darah Leluhur Hanya ada beberapa lusin meja di lantai tertinggi restoran. Mereka semua memiliki jendela di sampingnya sehingga pelanggan dapat merasakan pemandangan indah kota Suan Timur. Jumlah kursi di lantai tertinggi memang sedikit, tetapi karena harganya sangat mahal, kursi tersebut tidak sepenuhnya penuh. Di antara para pelanggan itu ada dua pria besar dengan pedang di punggung mereka. Mereka mengobrol dengan arogan, dan yang lainnya mengabaikan mereka. Namun, ketika seorang pria berjubah hitam menaiki tangga, ekspresi semua orang berubah. Waktu seakan berhenti pada saat itu, satu-satunya hal yang bisa mereka dengar adalah detak jantung mereka sendiri. LONG CHEN Petik 2 Semua orang menelan ludah. Mereka sebenarnya tidak menyebut nama ini keras-keras karena mereka menjadi bisu. Namun, nama yang menakutkan ini bergema di lubuk hati mereka yang terdalam. Menurutmu, aku, LONG CHEN, adalah apa? Saya sangat ingin tahu. Petik 2 Tatapan LONG CHEN menyapu orang-orang di sini. Mayoritas orang-orang ini berasal dari daerah lain, dan dia dapat membedakannya dari jubah mereka. Situasinya jelas. Karena dia sudah lama tidak keluar untuk bertarung, pihak lain tidak berdaya untuk melakukan apapun selain memfitnahnya, menggunakan metode yang paling tidak tahu malu namun juga paling efektif untuk memaksanya muncul. Sekarang, dia telah muncul. Melihat ekspresi heran mereka, LONG CHEN tahu situasinya. Kedua orang yang berbicara melihat LONG CHEN tersenyum tipis saat dia berjalan perlahan ke arah mereka. Salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan meja mereka ke LONG CHEN. Keduanya langsung lari ke jalanan. Yang pertama cukup licik dan tahu bahwa para ahli seperti LONG CHEN peduli tentang status. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka basah kuyup oleh anggur dan makanan di atas meja. Kamu bahkan tidak menjawabku sebelum pergi. Tidakkah menurutmu itu agak kasar? Kembali ke sini. Petik 2 Peringkat pertama sembilan celestial hanya melihat penglihatannya menjadi gelap sesaat sebelum sebuah tangan besar menamparkan wajahnya, meniupnya kembali ke restoran. LONG CHEN berdiri di udara, tangannya terangkat. Sebuah panah petir ditembakkan, membunuh peringkat sembilan celestial lainnya yang telah melarikan diri ke arah lain. Dia langsung meledak menjadi debu. Astaga, LONG CHEN benar-benar muncul. Seluruh kota Suan Timur terguncang. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang dari segala arah. Hahaha, saya sudah lama mengatakan bahwa LONG CHEN adalah ahli terkuat di wilayah Suan Timur kami. Tidak ada yang dia takuti. Bagus, itu akan dihitung sebagai pembayaran untuk memotong lenganku. Di kejauhan, seorang pria berlengan satu tertawa senang. LONG CHEN mengabaikan apa yang terjadi di luar. Dia perlahan berjalan ke peringkat sembilan celestial yang kepalanya setengah hancur. Ini adalah cedera serius. Jiwanya terguncang, dan roh Yuannya terluka parah. Dia diambang kematian. Basis kultivasi saya tumbuh terlalu cepat. Saya bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan saya sendiri. Petik 2 LONG CHEN berencana mempelajari beberapa hal dari mulut orang ini, tapi itu tidak akan berhasil sekarang. Dia memutuskan untuk langsung mengarahkan jarinya ke kepala orang itu, membunuhnya seketika. Jadi itu masalahnya. Petik 2 LONG CHEN menyelesaikan pencarian jiwanya dan mempelajari apa yang sedang terjadi. Secara kebetulan, seseorang telah tiba segera setelah LONG CHEN meninggalkan kota Suantimur untuk pergi ke dunia pencakar langit. Orang itu berada di urutan ke-8 dalam peringkat pembantaian iblis, Siang Yunfei. Dia adalah seorang ahli dari ras kuno. Siang Yunfei tidak langsung pergi ke Suantian Dao Sekte untuk tantangannya. Sebagai gantinya, dia membuat pengumuman besar di kota Suantimur dan kemudian membangun panggung bela diri, mengatakan bahwa reputasi LONG CHEN tidak layak, dan dia ingin pertarungan nyata melawan LONG CHEN untuk mengekspos inferioritasnya. Pada saat itu, LONG CHEN telah tiba di dunia pencakar langit dan tidak memiliki pengetahuan tentang tantangan tersebut, jadi dia secara alami belum datang. Namun, di benua bela diri surga, berita tentang tantangan Siang Yunfei telah lama menyebar ke seluruh berbagai wilayah. Para ahli dari seluruh penjuru telah datang untuk mengantisipasi pertempuran ini. Sayangnya, LONG CHEN menolak untuk mengungkapkan dirinya, dan para ahli itu secara bertahap kehilangan kesabaran. Beberapa menjadi gelisah dan mulai mengatakan bahwa LONG CHEN harus menipu jalannya ke posisinya saat ini, itulah sebabnya dia tidak berani melakukan pertarungan nyata. Di kota Suantimur, beberapa orang mendukung LONG CHEN. Bagaimanapun, LONG CHEN adalah ahli top mereka di generasi junior di wilayah Suantimur. Jadi ada cukup banyak argumen dan banyak kutukan antara kedua belah pihak, yang akhirnya mengakibatkan konflik dan kematian. Saat konflik berkembang, masalah ini akhirnya bahkan mengganggu Ku Jianying. Dia secara langsung membuat perintah bahwa para ahli di kota Suantimur tidak diizinkan untuk bertarung dengan kekuatan bela diri, atau mereka akan diberi hukuman mati. Para ahli dari daerah lain takut dan berhenti berkelahi. Kekuatan dan status Ku Jianying tidak diterima. Jika mereka menyinggung perasaannya, mereka benar-benar akan kehilangan nyawa. Perintah Ku Jianying jelas untuk melindungi murid-murid wilayah Suantimur. Itu karena para jenius teratas wilayah Suantimur semuanya berkumpul di sekte Suantian Dao. Yang disebut jenius yang tersisa hanyalah kelas dua, dan mereka cepat atau lambat akan dibasmi oleh para ahli dari daerah lain jika dia tidak melindungi mereka. Akibatnya, para ahli asing ini hanya berani mengejek dan mengejek orang lain di dalam kota Suantimur, dan tidak benar-benar menyerang. Adapun para ahli yang berasal dari wilayah Suantimur, mereka juga mengenali perbedaan di antara mereka dan bertahan, melakukan yang terbaik untuk mengabaikan pihak lain. Sekarang Long Chen telah muncul, para ahli asli bersorak. Tuan Long Anda telah kembali. Mereka yang ingin mati harus cepat. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Saya mungkin tidak ahli dalam menyembuhkan penyakit lain, tetapi saya menghususkan diri dalam menangani orang sombong yang tidak dapat menerima kebenaran. Saya jamin obat saya akan efektif. Ini akan efektif, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Anda akan dapat melaporkan bahwa Anda sembuh keesokan harinya. Petik 2. Teriakan Long Chen menyebar ke jalanan. Tatapannya setajam pedang, dan amukan akan melonjak keluar dari dirinya tanpa menahan diri. Long Chen benar-benar datang. Dia bahkan lebih menakutkan dari rumor yang beredar. Petik 2. Saya sebenarnya tidak bisa menahan perasaan penyembahan. Saya ingin mengikuti pakar seperti itu. Petik 2. Udara dominan Long Chen memengaruhi hati setiap orang. Tubuh saya bergetar di luar kendali saya. Bahkan jiwaku. Saya merasa seperti mata air yang cerah sedang turun dan membersihkan hati saya. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Persetan dengan musim semi yang cerah, menjauhlah dariku sebelum kau kencing. Seorang pria dengan marah menendang seorang pria di sampingnya yang terus-menerus gemetar. Semakin banyak ahli berkumpul, beberapa orang bersemangat, sementara beberapa menonton dengan dingin dari samping. Nama Long Chen bergema di seluruh benua surga bela diri karena peringkat pembantaian iblis. Banyak orang di sini yang penasaran seperti apa dia. Mereka ingin melihat apakah Long Chen benar-benar cukup kuat untuk mendapatkan tempat pertama. Kamu akhirnya datang. Jika ini kecepatanmu, maka aku, Siang Yunfei, pasti akan membunuhmu hari ini. Petik 2. Teriakan keras terdengar dari luar kota. Itu bergemuruh melalui telinga orang. Siang Yunfei juga masih di sini. Dia menunggu di luar kota. Haha, sekarang akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Long Chen pasti akan mati. Of. Seorang ahli raskuno bersayap berada di tengah-tengah mencibir ketika sambaran petir menyambar kepalanya, menyebabkannya meledak. Teriakan kaget terdengar. Long Chen, beraninya kau membunuh orang tanpa pandang bulu. Raung pakar raskuno lainnya. Of. Long Chen bahkan tidak melirik orang itu. Dia menunjuk satu jari, dan panah petir terbang. Pakar raskuno itu juga meledak. Apakah Anda membutuhkan alasan untuk membunuh orang? Jika itu benar, bagaimana raskuno bisa menghancurkan begitu banyak sekte ketika mereka dengan sombong memperluas wilayah mereka? Apa? Apakah undang-undang tentang pembunuhan tanpa pandang bulu ini hanya berlaku untuk orang lain, tetapi tidak untuk diri Anda sendiri? Namun, jika Anda harus punya alasan, baiklah, saya akan memberi tahu Anda. Suasana hati saya tidak bagus, jadi saya membunuh beberapa orang untuk melampiaskan dan memamerkan kekuatan saya. Apakah alasan ini memuaskan Anda? Ejek Long Chen Long Chen sebelumnya bisa mengabaikan ejekan orang lain, bukan karena pengendalian dirinya begitu hebat, tetapi hanya karena dia khawatir akan dipengaruhi oleh seni tubuh hegemon bintang 9. Itu membuatnya memperketat kendalinya. Kali ini, basis kultivasinya telah meningkat terlalu banyak, dan dia jelas merasa bahwa dia tidak dapat menekan amarahnya setelah diprovokasi. Huff, memamerkan kekuatanmu, sombong sekali. Apakah mencuri tempat pertama di peringkat pembantaian iblis dengan metode Anda yang tercelah berarti Anda tak tertandingi? Tertawa, suara eksentrik terdengar. Luo Chang Tian dari wilayah Suan Barat. Dia juga datang. Cukup banyak yang mengenali pendatang baru ini. Dia cukup terkenal di wilayah Suan Barat. Suara anehmu itu? Apakah itu hasil dari Monian yang merampok makam leluhurmu? Long Chen memandang orang itu dengan jijik. Melihat bahwa orang ini berasal dari wilayah Suan Barat, Long Chen hanya melakukan tes acak, tetapi ternyata benar, karena ekspresi orang ini segera menjadi gelap. Mati. Tiba-tiba, orang itu membuka mulutnya, dan panah darah melesat seperti sambaran petir. Itu mencapai Long Chen hampir dalam sekejap. Panah darah leluhur. Dia benar-benar meluncurkan gerakan pamungkasnya langsung dari kelelawar. Siapapun akan mati setelah dipukul. Petik 2. Panah darah ini sebenarnya adalah semacam kutukan leluhur. Jika itu menyentuh seseorang, orang itu akan dikutuk dan kekuatan hidupnya dengan cepat memudar. Itu adalah racun yang sangat jahat. Huff. Petik 2. Long Chen mengangkat tangan dan langsung menangkap panah darah. Bab 1737, menuai apa yang Anda tabur? Bang. Long Chen menangkap panah darah di depan tatapan tercengang semua orang. Meskipun tidak semua orang mengerti seni kutukan, tanda jahat pada panah darah menyebabkan rasa sakit yang menusuk di jiwa orang bahkan ketika mereka hanya melihatnya. Mereka pasti tidak bisa dan tidak akan membiarkan benda seperti itu menyentuh mereka. Melihat Long Chen menangkapnya, ahli dari wilayah Suan Barat tertawa. Hahaha, sungguh bodoh, panah darah leluhur ini. Ledakan. Sebelum dia bisa menjelaskan betapa menakjubkannya panah darah leluhurnya, Long Chen mengepal dan panah itu meledak. Ahaha, saat panah itu meledak, ahli itu mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Garis hitam menutupi tubuhnya. Mereka seperti ribuan ular berbisa yang menggeliat, dan lubang berdarah muncul di kepalanya. Hati-hati. Darah muncrat dari kepala ahli itu. Para ahli lingkungan melarikan diri untuk hidup mereka, takut tersentuh oleh darah. Ketika darah mendarat di tanah, setiap tetes menyebabkan lubang muncul di batu bata. Selain itu, setiap lubang memiliki rune seperti belalang yang masih menggeliat di dalamnya yang merusak batu bata dengan cepat. Bahkan batu pun dikutuk. Pakar dari wilayah Suan Barat itu mencoba membentuk segel tangan untuk mengendalikan kutukannya sendiri, tetapi lengannya sudah terkorosi. Karena dia tidak bisa melawan, tubuhnya perlahan runtuh. Kutukan yang menakutkan ini membuat semua orang menggigil. Para ahli yang baru saja dekat itu sangat ketakutan. Mereka bahkan tidak berani menyentuh darahnya. Tidak. Pakar itu meraung tidak mau. Kedua kaki dan lengannya telah berkarat, dan seluruh tubuhnya meleleh seperti salju. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang ketika aku memberitahumu aku sedang memamerkan kekuatanku barusan, apakah itu masih menggelikan? Longchen memandang acu tak acu pada ahli ini, yang sekarang hanya kepala yang terbaring di genangan darah hitam. Selain itu, ada lubang besar di kepalanya yang memiliki tanda hitam merangkak keluar darinya. Setiap kali rune baru merangkak keluar, jiwan spiritnya melemah. Kutukan ini sangat menakutkan. Itu tidak hanya menghancurkan tubuh fisik seseorang, tetapi juga menghancurkan jiwa mereka. Namun, tidak peduli betapa menakjubkan kutukan itu, itu tidak dapat menyakiti Longchen, yang dilindungi oleh petir surgawi. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mentransfer kutukan kembali ke tuannya. Pakar ini menghususkan diri pada kutukan. Dia seperti penjaga serangga beracun. Karena kutukannya adalah energi intinya, ketika Longchen membuat energi intinya meledak, itu menyebabkan serangan balik yang membuatnya memakan serangannya sendiri. Selamatkan aku, selamatkan aku. Saya tidak ingin mati. Selama kamu menghancurkan kepalaku, Yuan spiritku bisa bertahan. Pinta sang ahli. Saat ini, kepalanya seperti tungku yang melindungi Yuan spiritnya. Namun, karena kutukan terus menggerogotinya, tidak akan lama sebelum dia mati dalam tubuh dan jiwa. Permohonannya tidak didengar. Lelucon macam apa itu? Mereka bahkan bukan sekutunya, jadi siapa yang berani mengambil risiko menyelamatkannya? Mengabaikan fakta bahwa Longchen ada di sana, siapa yang berani menghancurkan kepalanya? Jika mereka tersentuh oleh setetes darahnya, mereka akan menemui akhir yang sama. Bahkan serangan jarak jauh bukanlah pilihan. Itu akan menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Jika itu melibatkan orang lain, bukankah mereka akan menjadi pembunuh? Dengan permohonannya diabaikan, orang itu tiba-tiba berteriak pada Longchen. Longchen, aku tahu kamu orang baik. Anda peduli dengan orang lain, bukan. Pahlawan sepertimu bisa menyelamatkanku. Aku bersedia menjadi budakmu. Petik 2. Dalam menghadapi kematiannya, dia sangat takut bahkan dia meminta bantuan Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah, aku bukan orang baik. Adapun kepedulian terhadap orang lain, itu tergantung pada siapa itu. Bahkan jika saya lebih murah hati, saya tidak akan menyelamatkan seseorang yang menginginkan hidup saya. Jadi, cepatlah pergi. Suaramu terengah-engah di telingaku. Petik 2. Longchen melemparkan bola api yang mendarat di kepala orang itu. Darah di sekitarnya dibakar, dan tanda hitam di dalamnya berubah menjadi asap hitam tebal. Darah dan kepalanya dibakar. Longchen tidak mengedipkan mata setelah membunuh orang ini. Dia perlahan mulai berjalan keluar kota. Semua ahli di kota Suan Timur memberi jalan untuknya. Tidak ada satu orang pun di jalan setapak di depannya. Mereka semua bersembunyi di balik gedung. Para ahli asing dari daerah lain memandang Longchen dengan kaget. Dia telah membunuh seorang jenius dari wilayah Suan Barat yang terkenal dengan haknya sendiri. Selanjutnya, Longchen telah membunuhnya dengan satu serangan. Kekuatan tempur semacam ini sangat menakutkan. Semua ahli yang telah mengutuk Longchen karena menjadi pengecut sekarang merasakan keringat dingin menetes di kepala mereka. Untuk melihat pertunjukan yang bagus, mereka dengan sengaja memprovokasi Longchen. Mereka ingin kata-kata mereka mencapai sekte Suantian Dao dan membuat Longchen keluar dan menghadapi tantangan. Sekarang, dia benar-benar datang. Mereka berterima kasih pada keberuntungan mereka karena mereka bukanlah orang-orang yang ditangkap Longchen. Kedua orang yang telah dibunuh Longchen pada dasarnya telah menyelamatkan mereka dari nasib yang sama. Tiba-tiba, beberapa kepala meledak di kerumunan, menimbulkan tangisan kaget. Begitu kepala itu meledak, tanda petir muncul pada mereka. Kemudian mereka langsung dibunuh. Lidah yang kendor menyebabkan masalah. Apa kamu tidak tahu ini? Mereka yang menghina orang lain akan dihina kembali. Sayangnya, waktu saya sangat berharga, jadi saya tidak punya waktu untuk menghina Anda kembali. Maaf, saya hanya bisa membunuh Anda. Semakin banyak kepala meledak di kerumunan saat Longchen maju. Adegan aneh ini membuat ngeri orang-orang yang menonton. Ketika dia mendengar dua orang pertama berbicara buruk tentang dia, dia menyapu akal surgawi ke seluruh kota, mencatat siapa yang telah mengutupnya. Longchen sekarang menyelesaikan akun dengan mereka. Jika sebelumnya, Longchen mungkin telah melepaskan mereka setelah membunuh dua yang pertama, tetapi dia tidak lagi bisa tetap tenang seperti sebelumnya. Niat membunuhnya terutama diprovokasi ketika dia mendengar mereka menghina saudara dan kekasihnya. Orang-orang ini mungkin tidak ahli dalam hal-hal lain, tetapi kemampuan mereka untuk membuat marah orang lain sangat luar biasa. Terkadang, kata-kata meninggalkan luka yang lebih parah daripada kerusakan fisik. Mereka bahkan lebih sulit untuk bertahan. Semakin banyak kepala meledak, dan orang hanya bisa melihat dengan ngeri. Mereka segera menyadari bahwa orang yang sekarat adalah orang-orang yang telah mengutuk Longchen dengan kejam. Akurasinya memicu ketidakpercayaan. Domain macam apa ini? Mengapa kita tidak bisa merasakan apapun? Seru seorang ahli. Mereka bisa merasakan sedikitpun jejak energi aneh yang menyebabkan fluktuasi spasial, tetapi mereka tidak dapat merasakan sumbernya. Yang mereka rasakan hanyalah bila tak terlihat yang menempel di leher mereka. Beberapa orang terhindar, tetapi beberapa tidak. Sebenarnya, ini adalah domain petir surgawi Longchen. Itu adalah teknik yang dia peroleh setelah mengolah bling tubuh petir surgawi. Dia menyembunyikan tanda petir di seluruh ruang ini, membentuk domain tak terlihat. Dalam domain ini, dia dapat dengan bebas pindah ke salah satu rune petir. Kemudian, dia telah mengubah domain ini sedikit, mengubah rune spasial menjadi rune pembunuh, membuat domain pembunuhan yang kuat. Hanya saja dia belum pernah memiliki kesempatan untuk menguji domain ini sebelumnya. Setelah marah oleh kerumunan ini, Longchen mengaktifkannya, diam-diam membunuh orang-orang yang membuatnya marah. Kami dimanfaatkan oleh orang lain. Itu bukan salah kami. Petik 2. Of. Seorang ahli yang dengan keras mengutuk Longchen ketakutan pada pemandangan ini, tetapi teriakannya tidak menyelamatkan hidupnya. Dia masih terbunuh. Saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda, jadi mengapa Anda harus memaksa saya? Apakah Anda berpikir bahwa menyinggung saya tidak ada artinya, bahwa saya tidak dapat melakukan apapun sebagai pembalasan? Seseorang harus menghargai hidupnya. Jika Anda tidak menghargai hidup Anda sendiri, mengapa saya harus menghargainya untuk Anda? Apakah melukai orang lain dalam kegelapan sangat memuaskan? Kalau begitu lanjutkan dan puaslah. Petik 2. Lebih banyak kepala meledak dan mayat jatuh ke tanah. Para ahli lainnya semuanya pucat, bahkan tidak berani bergerak. Bahkan Empirins tidak berani. Mereka menemukan bahwa mereka berada dalam domain tak terlihat, dan hidup mereka ada di tangan Longchen. Jika dia mau, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Mereka akhirnya mengalami teror yang mendominasi Longchen. Longchen, membantai orang yang tidak bersalah tidak membuatmu menjadi pahlawan. Jika Anda punya nyali, maka keluarlah dari kota untuk berkelahi. Mengapa mempersulit yang lemah? Apakah itu satu-satunya kemampuan yang Anda miliki? Suara siang Yunfei terdengar di kejauhan. Menurut Anda, siapa yang mengkritik saya? Jangan terburu-buru, selama kamu tidak lari, aku akan memenggal kepala anjingku, jawab Longchen sambil mendengus. Dia tidak menuntut untuk bertemu siang Yunfei, tetapi dia juga tidak terus membunuh orang-orang ini. Dia pada dasarnya telah membunuh mereka semua. Beberapa berhasil lolos, tetapi Evil Moon telah menggantikan Longchen untuk membunuh mereka. Tidak ada yang berhasil lari. Evil Moon berkata Longchen akhirnya bertingkah seperti laki-laki. Longchen sedang berjalan menuju pintu keluar kota ketika dia tiba-tiba melihat ke kiri. Mempersempit matanya, dia perlahan menunjuk satu jari. Ledakan. Panah petir ditembakkan ke gedung yang jauh. Bab 1738, Siang Yunfei. Sebuah gedung tinggi yang masih tengah dibangun meledak. Semua orang melompat kaget. Sebelum ini, ketika Longchen membunuh para ahli yang mengutuknya, dia telah menggunakan petir lima warna. Tapi kali ini, dia menggunakan petir ungu. Meskipun tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melihat kilatan petir itu dengan baik, untuk sekejap kilat itu muncul, mereka telah merasakan kekuatan surgawi yang menakutkan, yang menusuk jiwa mereka. Mereka telah merasakan aura destruktif yang kuat. Longchen biasanya menggunakan petir kesusahan lima warna untuk membunuh orang lain, tapi kali ini, dia menggunakan petir surgawi. Petir surgawi setara dengan energi inti Lei Long. Itu pulih perlahan, jadi Longchen tidak akan mudah menggunakannya. Lei Long dan Huo Long keduanya memiliki sejenis energi inti. Energi inti Lei Long adalah petir surgawi, sedangkan energi inti Huo Long adalah api naga ilusi hitam. Biasanya, Longchen akan menggunakan petir kesusahan lima warna atau Heaven Incin Rating Flame untuk bertarung karena kedua bentuk energi itu menggunakan sedikit energi Lei Long dan Huo Long, dan mereka juga pulih dengan cepat. Mereka bagus untuk pertempuran jangka panjang. Namun, kekuatan mereka lebih rendah dari energi inti mereka. Longchen, raungan keras terdengar dari debu bangunan yang hancur. The Blood Kill Hall. Ketika orang-orang melihat sesepuh yang meraung, mereka menjerit kaget. Penatua itu mengenakan jubah Blood Kill Hall. Niat membunuhnya sudah jelas sekarang, tapi dia tidak punya aura. Itu adalah kemampuan spesifik dari para pembunuh di Blood Kill Hall. Itu agar orang lain tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Kamu benar-benar punya nyali. Terakhir kali, saya menghancurkan patung surgawi Anda, dan sekarang Anda telah datang lagi. Sepertinya menjadi seorang asasin sangat menguntungkan, kata Longchen. Saat Longchen sedang berjalan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia telah memperhatikan aura para pembunuh Blood Kill Hall di kejauhan. Mempertimbangkan permusuhannya dengan Blood Kill Hall, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia kemudian mengirimkan sambaran petir untuk menghancurkan benteng baru mereka. Alasan dia menggunakan petir surgawi adalah untuk menghancurkan patung dewa pembunuh di dalamnya. Kembalilah dan beritahu Tuanmu bahwa setiap kali aku bertemu orang-orang dari Blood Kill Hall, aku akan membunuh mereka. Jika saya menemukan benteng Anda, saya akan menghancurkan mereka juga. Kamu bisa enyah sekarang. Longchen menatap sesepuh itu dengan dingin sebelum melanjutkan perjalanannya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat kecil dan tidak penting. Tetua dari Blood Kill Hall berlumuran darah, dan separuh tubuhnya hitam. Baru saja, dia beruntung berada di ujung serangan. Selain itu, dia cukup kuat untuk bertahan hidup. Ada ribuan ahli lain dari aula pembunuhan darah di gedung ini, dan mereka semua telah dimusnahkan oleh serangan Longchen. Mata tetua ini merah. Dia sudah lama kehilangan ketenangan yang dibutuhkan seorang pembunuh. Pada akhirnya, tetua itu mengatupkan giginya dan menghilang. Dia bahkan tidak meninggalkan kata-kata kasar sebagai ucapan selamat tinggal. Para ahli yang hadir semua menatap dengan kaget. Seperti yang diharapkan, orang jahat paling baik ditangani oleh orang jahat. Seberapa kuatnya balai pembantaian darah di benua surga bela diri. Mereka sangat menakutkan sehingga bahkan ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, pilvali, atau suan bis tidak akan mau memprovokasi mereka. Mereka terlalu sulit untuk dihadapi. Mereka datang dan pergi seperti angin, dan seni pembunuhan mereka tak tertandingi. Mereka adalah eksistensi yang sangat istimewa. Namun, bahkan Blood Kill Hall yang mendominasi tidak dapat melakukan apapun pada Long Chen yang bahkan lebih mendominasi. Dia telah menghancurkan kuil mereka dan membunuh orang-orang mereka, dan satu-satunya yang selamat pergi bahkan tanpa berani mengeluarkan kentut. The Blood Kill Hall benar-benar tidak beruntung. Terakhir kali, Long Chen telah menemukan markas mereka di wilayah Suan Timur dan menghancurkan patung dewa pembunuh mereka. Sekarang, mereka telah berhasil secara diam-diam membangun kembali benteng baru ketika dihancurkan oleh Long Chen tepat ketika akan hampir selesai. Itu juga alasan mengapa tetua itu sangat marah. Itu karena, dia telah dikirim untuk menjadi master dari cabang ini. Dia baru saja tiba hari ini, tetapi bahkan sebelum mendapat kesempatan untuk duduk, bencana ini telah melanda. Namun, fakta bahwa dia belum mati seharusnya dianggap sebagai keberuntungan yang cukup baginya. Dalam hal mendominasi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Long Chen. Terakhir kali, dia juga berjalan di jalan ini sendirian tanpa ada yang bisa menghentikannya. Darah mewarnai jalan menjadi merah. Kali ini, dia berjalan di jalan yang sama, seperti seorang raja yang kembali ke kerajaannya. Untuk bisa hidup di dunia yang sama dengan sosok seperti itu, saya tidak menyesal dengan kehidupan ini. Petik 2 Di dalam kerumunan, peringkat 9 Celestial tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Terakhir kali, Long Chen telah membunuh jalan keluar dari kota Suan Timur. Gambaran itu masih tertanam kuat di benak orang. Sekarang, bahkan dengan jenius surgawi melonjak dan sosok mengerikan di mana-mana, Long Chen masih mendominasi seperti biasa. Terakhir kali, banyak orang menolak untuk menerimanya, dan mereka dibantai berbondong-bondong. Sekarang, tidak ada yang berani menghentikannya. Senior magang saudara Long Chen, singkirkan siang Yunfei idiot itu. Biarkan dia tahu wilayah Suan Timur kita tidak mudah untuk dibully. Petik 2 Bunuh dia, siapa yang memintanya bertingkah sombong di sini. Pukuli dia sampai ibunya bahkan tidak akan mengenalinya. Petik 2 Orang-orang yang barusan angkuh di jalanan, bukankah kamu merasa seperti kamu sangat nakal? Keluarlah lagi dan lihat apakah saudara magang senior Long Chen dapat menghantamu begitu keras hingga kamu bahkan tidak bisa menarik dirimu sendiri. Petik 2 Melihat betapa mengesankannya Long Chen, melihat bagaimana para ahli sombong dari daerah lain begitu terintimidasi sehingga mereka bahkan tidak berani bersuara, para ahli yang berasal dari wilayah Suan Timur semua mulai mengkritik mereka. Sebelum Long Chen tiba, para ahli asing itu tidak hanya mengutuk Long Chen, tetapi mereka juga memprovokasi api kemarahan seluruh generasi junior wilayah Suan Timur. Para ahli itu benar-benar meremehkan murid-murid dari wilayah Suan Timur. Murid-murid itu benar-benar lebih lemah, jadi dipandang rendah adalah hal yang normal. Murid-murid itu akhirnya memiliki kesempatan untuk curhat dengan kedatangan Long Chen. Jadi itu juga sangat normal bagi mereka untuk mengutuk kembali orang-orang itu. Para ahli asing itu merasakan sensasi terbakar di wajah mereka seolah-olah mereka telah ditampar. Namun, mereka memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak dapat mendengar apapun. Long Chen dengan cepat mencapai ujung jalan utama dan tiba di luar kota. Dia melihat tanah yang tidak rata di luar dan tidak bisa tidak mengingat pertarungannya di sini melawan Ye King Kuang, Sa Guangyan, dan Peng Wansheng. Ye King Kuang bahkan telah memanggil kesengsaraan petirnya pada akhirnya. Jika Long Chen tidak dengan sengaja memprovokasi kesengsaraan petir dan menariknya pergi, tidak diketahui berapa banyak nyawa tak berdosa di kota yang akan hilang karenanya. Sekarang, cerita yang sama sedang diputar ulang. Ketiganya tewas, digantikan oleh seseorang dari Sentral Suan Rejen. Long Chen, orang berdosa dari umat manusia, cepatlah dan hadapi kematianmu. Petik 2 Long Chen baru saja melangkah ke luar kota ketika suara siang Yunfei terdengar lagi. Di puncak gunung yang jauh berdiri seorang pemuda. Dia tinggi dan berotot, kulitnya berwarna tembaga dan ditutupi banyak rune kecil. Hanya dengan berdiri di sana, kekuatan blutkinya menyebabkan ruang di sekitarnya bergemuruh. Siang Yunfei adalah ahli ras kuno. Dia memiliki garis keturunan barbarian mamut kuno, yang memberinya kekuatan luar biasa. Dikatakan bahwa di era abadi, para ahli seperti itu mampu menghancurkan bintang. Meskipun legenda itu tidak terlalu bisa dipercaya, mengingat blutki siang Yunfei yang sangat besar, dia mungkin bisa membunuh Empirin selain dengan satu pukulan, kata seorang tetua di antara kerumunan. Saya tidak berpikir itu, hanya itu. Setelah bakat siang Yunfei terbangun, dia mengandalkan seluruh rasnya untuk menjalani pengorbanan pemulihan leluhur. Roh leluhurnya ditarik ke dalam tubuhnya. Dia tidak hanya punya kekuatan sendiri, tapi dia juga punya kekuatan terlarang yang lain, kata sesepuh lain dari luar negeri. Jadi maksudmu rasnya telah melindungi segalanya di siang Yunfei? Itu pertaruhan besar. Jika siang Yunfei meninggal, roh leluhur mereka akan menghilang bersamanya. Kemudian ras mereka akan dengan cepat menurun hingga lenyap seperti asap tertiup angin. Ini bukan lelucon. Era yang hebat telah turun. Monster yang tak terhitung jumlahnya bangkit, dan sekte yang telah hilang selama puluhan ribu tahun hidup kembali. Jika mereka tidak berjudi saat ini, lalu apa yang harus mereka tunggu? Beberapa kekuatan memiliki modal untuk berjudi, sementara banyak kekuatan hanya bisa menonton saat yang lain berjudi, keluh yang lebih tua. Dia sebenarnya adalah pemimpin sekte, dan dia juga memiliki jenius surgawi yang kuat yang muncul dalam sektenya. Hanya saja fondasi sektenya terlalu lemah, dan dia tidak dapat membangkitkan seorang jenius yang benar-benar mengerikan. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang itu. Orang jenius membutuhkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada bakat. Itu adalah sumber daya. Terus terang, itu uang. Seekor paus tidak bisa dibesarkan di tangki ikan. Seekor naga tidak bisa dibesarkan di kandang babi. Tanpa uang, segala sesuatu yang lain tidak berguna. Tanpa dukungan sumber daya, para jenius pun akan menjadi biasa-biasa saja. Ini juga salah satu hukum kejam di dunia kultivasi. Setiap kali Anda membuka mulut, Anda mengungkit-ungkit ras manusia. Kedengarannya sangat aneh di telinga saya. Apakah kamu bahkan tidak mengenali leluhurmu lagi? Ejek Longchen Ras kuno adalah keturunan dari ras manusia dan binatang suan. Di era itu, umat manusia sangat kuat, dan mereka memiliki penguasa yang membutakan dunia dengan pancarannya. Di era itu, Suan Bis hanyalah bawahan umat manusia. Merekalah yang berinisiatif menikah dengan umat manusia. Beberapa suan bis bahkan memperlakukan menikahi anggota ras manusia sebagai kehormatan mutlak. Namun, ketika penguasa terakhir lenyap, umat manusia menolak sampai-sampai Suan Bis memandang pernikahan mereka dengan ras manusia sebagai kesalahan, penghinaan. Mereka tidak hanya memisahkan hubungan dengan umat manusia, tetapi mereka juga menendang hasil intermating. Saat itu, umat manusia telah menerima mereka yang telah diusir. Namun, orang-orang tersebut juga melihat bahwa umat manusia telah menurun, sehingga mereka memutuskan untuk membentuk nama mereka sendiri, menamakan diri mereka Ras Kuno. Ras Kuno menyembah yang kuat, jadi mereka menyembah Suan Bis. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Suan Bis, sambil menolak untuk menerima bahwa mereka juga berasal dari ras manusia. Mereka pernah memulai perang besar melawan umat manusia, menghasilkan banyak darah. Hubungan antara keduanya terputus sepenuhnya. Mungkin Ras Kuno benar-benar anjing setia yang baik. Pada akhirnya, sementara binatang Suan tidak mengakui mereka, mereka juga tidak mengusir mereka. Mereka masih memiliki beberapa hubungan di antara mereka. Itu membuat Ras Kuno merasakan rasa memiliki yang lebih besar di antara Suan Bis, jadi mereka merasa bahwa darah manusia yang mengalir di pembuluh darah mereka adalah aib. Mereka penuh kebencian terhadap umat manusia. Adapun Long Chen, dia tidak peduli dengan alasan mereka. Dia langsung berbicara kepada mereka seolah-olah dia adalah leluhur mereka. Itu menyegarkan beberapa ahli manusia yang hadir. Long Chen, ketidaktahuanmu akan datang dengan harga yang menyakitkan. Petik 2. Mata seperti tembaga siang Yunfei menatap Long Chen saat dia berjalan mendekat. Niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Bab 1739, nyali Anda tidak kecil. Aku bodoh. Long Chen tiba-tiba tertawa. Mungkin, tetapi bahkan jika saya bodoh, saya tidak begitu bodoh sampai-sampai tidak mengetahui sejarah Ras Kuno. Anda bahkan tidak berani menghadapi asal-usul Anda sendiri, malah berlutut di bawah kaki suan bis. Apakah menurut Anda hal itu dapat mengubah fakta bahwa umat manusia adalah nenek moyang Anda? Jika Anda bahkan tidak berani menghadapi sejarah dan malah mencuci otak dengan fantasi, apakah menurut Anda itu akan memberi Anda rasa pencapaian? Petik 2. Kata-kata Long Chen sama sekali tidak sopan. Mereka membuat ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya bersorak di dalam. Para ahli ini berasal dari berbagai daerah, namun mayoritas masih manusia. Mereka semua muat dengan ejekan suan bis dan kebencian Ras Kuno. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menjadi seperti Long Chen dan mengatakan hal-hal seperti itu secara langsung kepada mereka seperti ini. Awalnya, beberapa orang memiliki kecurigaan tentang Long Chen. Beberapa bahkan berpendapat bahwa Long Chen telah curang untuk menempati posisi pertama di peringkat pembantaian iblis. Namun, kata-kata ini membuat mereka tercengang. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Long Chen Manifestasi Siang Yunfei muncul. Dunia berguncang saat tekanan seperti tsunami melonjak. Rambut Siang Yunfei berdiri seperti singa yang marah. Jangan memainkan hal-hal yang tidak berguna denganku. Beberapa suara keras tidak bisa membuatku takut. Long Chen perlahan berjalan ke depan saat dia berbicara, mengabaikan kekuatan Siang Yunfei. Ras kuno memiliki darah ras manusia dan suan bis. Suan bis mengabaikan Anda seperti budak, sementara ras manusia tidak menyukai Anda karena sifat buas Anda. Untuk menyedot suan bis, Anda mencoba bertindak seperti penguasa tirani dengan hak Anda sendiri alih-alih bertindak seperti budak, Tapi izinkan saya memberitahu Anda, seekor anjing pada akhirnya akan selalu menjadi anjing. Tidak peduli seberapa keras tindakannya, ia tidak bisa menjadi singa. Petik 2 Setiap kata-kata Long Chen seperti anak panah yang menusuk ke dalam hati Siang Yunfei, membuatnya hampir gila karena marah. Kata-kata Long Chen juga sangat memuaskan para ahli yang hadir. Kata-katanya tepat sasaran, ras manusia adalah ras yang paling rumit. Itu adalah perpaduan antara yang baik dan yang jahat, dan ada orang-orang dengan segala jenis sifat. Bahkan satu orang pun akan memiliki karakter mereka yang terus berubah dalam lingkungan yang berbeda. Demi keuntungan, orang yang baik bisa menjadi iblis, dan terkadang untuk melindungi keluarganya, seorang pengecut bisa menjadi pejuang yang tak kenal takut. Jenis sifat rumit ini diwarisi oleh ras kuno, bersama dengan keliaran mendominasi suan bis. Jadi ras kuno juga ras yang rumit, dan suan bis memandang mereka terlalu pengecut, jadi mereka tidak menginginkannya. Tentu saja, mengatakan hal seperti itu di depan anggota ras kuno adalah tabu. Banyak orang mengetahuinya di dalam tetapi tidak berani mengatakannya. Itulah mengapa para ahli dari berbagai daerah hampir bersorak karena pikiran mereka diungkapkan dengan kata-kata. Manusia inferior, semua ras Anda tahu bagaimana melakukannya adalah omong kosong. Hari ini, saya akan mengajari Anda bahwa prestiser ras kuno bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh ras lemah seperti Anda. Petik 2. Siang Yunfei tidak tahan lagi. Dia menyerang ke depan, melepaskan pukulan ke longchen. Saya mendengar bahwa Anda mengklaim memiliki tubuh fisik yang tak tertandingi. Lalu aku akan menggunakan tinjuku untuk memukulmu hingga menjadi bubur untuk mengajarimu bahwa dalam hal kekuatan fisik, umat manusia tidak lebih dari sekelompok sampah. Petik 2. Pukulan kuat siang Yunfei menyebabkan dunia bergetar. Ruang berputar dengan liar di sekitar tinjunya, dan seluruh tubuhnya mulai bersinar. Kekuatan yang menakutkan. Dan, ini hanya dari tubuh fisiknya. Petik 2. Para ahli ini sudah lama kesal dengan siang Yunfei dan bagaimana dia menghina umat manusia, tetapi ketika dia menyerang, orang-orang itu ngeri. Hanya kekuatan pukulannya yang bahkan lebih menakutkan daripada seni magis umat manusia. Kekuatan tubuh fisiknya adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditahan oleh tubuh mereka. Anda ingin mengejek umat manusia. Jika bukan karena ras manusia, kamu belas teran tidak akan pernah muncul. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengejek kami? Karena Anda ingin bersaing, saya juga akan menggunakan kekuatan fisik saja. Petik 2. Longchen menginjak tanah dan juga menembak ke arah siang Yunfei, melepaskan tinju. Dia teriakan kaget terdengar. Sebagai manusia, daripada menggunakan seni magis yang menjadi spesialisasi ras manusia, Longchen sebenarnya menggunakan tubuh fisiknya untuk bersaing dengan ahli top ras kuno. Ledakan. Dunia bergetar hebat. Bahkan matahari di langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin astral bertiup. Dalam badai angin astral itu, dua sosok mengepal tangan mereka satu sama lain. Di bawah terik matahari, mereka tampak seperti dua dewa pertempuran yang bersaing. Dia menerimanya. Mustahil. Di antara kerumunan itu ada seorang ahli bertanduk. Dia juga dari ras kuno, dan karena pemahamannya tentang siang Yunfei, dia tidak bisa mempercayai matanya. Orang-orang yang bukan dari ras kuno juga tidak dapat mempercayainya. Mereka semua menatap langit dengan kaget. Seperti yang diharapkan, mereka benar. Anda hanya memiliki sedikit kekuatan yang perlu diperhatikan. Anda tidak mengecewakan saya. Siang Yunfei tersenyum kejam pada Longchen. Dia jelas tahu sedikit informasi tentang Longchen. Aku tidak hanya memiliki sedikit kekuatan ini, tapi kamu benar ketika kamu mengatakan aku pasti tidak akan mengecewakanmu, kata Longchen acuh tak acuh. Kekuatan siang Yunfei membengkak seperti air pasang, naik setiap detik. Namun, kekuatan semacam ini tidak cukup untuk mengejutkan Longchen. Lalu aku akan membiarkanmu mengalami kekuatan yang ku bangun setelah mewarisi bakat suan bis. Ini adalah kekuatan yang tidak akan bisa dicapai oleh manusia bahkan jika mereka berkultivasi selama 10 ribu tahun. Petik 2 Manis festasi siang Yunfei tiba-tiba mulai mendidih seperti air. Itu berguling dan bergemuruh. Sosok besar secara bertahap muncul dalam manifestasi kekacauan utamanya. Sosok itu semakin kokoh. Ia memiliki empat anggota badan, dan hidungnya terangkat ke langit. Seekor mamot raksasa segera mengeluarkan teriakan nyaring dan menggelegar. Kekuatan manifestasi siang Yunfei melonjak. Jika auranya seperti sungai yang naik, sekarang seperti laut yang liar. Longchen mulai didorong mundur. Ruang di bawah kaki Longchen retak dan berderit seolah-olah hendak meledak dari kekuatan ini. Tidak baik. Pada akhirnya, Longchen masih dari ras manusia. Dia tidak bisa menandingi siang Yunfei dalam hal kekuasaan. Petik 2 Ekspresi orang berubah. Mayoritas orang-orang di sini berasal dari daerah lain, dan mereka tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan Longchen. Namun, karena mereka juga anggota umat manusia, mereka berharap Longchen menang. Hef, Longchen hanyalah seekor katak di dasar sumur. Siang Yunfei adalah eksistensi terkuat dalam hal kekuasaan dalam ras kuno. Ketika dia habis-habisan, bahkan ahli Neterpasaj harus menganggapnya serius. Haha, Longchen mengatakan banyak hal sebelumnya, tapi dia hanya seekor semut di depan siang Yunfei. Sekarang, dia harus tahu betapa sampahnya dia, ejek seseorang dari ras kuno. Longchen, apakah kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini? Jika itu masalahnya, Anda benar-benar telah mengecewakan saya. Siang Yunfei tersenyum sinis. Bahkan saat Longchen mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan, dia dipaksa mundur. Dia dipaksa mundur semakin jauh dari ibu kota Suwan Timur. Saat Longchen mundur, ruang di sekitarnya berputar dengan liar. Jelas, dia menggunakan kekuatan yang sangat besar, tetapi perbedaan di antara mereka terlalu besar. Namun, ekspresi Longchen seperti sumur tak berdesir. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bertindak mendalam, sedang memikirkan langkah Anda selanjutnya. Biar ku beritahu, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna, ejek siang Yunfei sambil meningkatkan kekuatannya. Rune di sekitarnya menyala seperti matahari dan menyebar, mengelilingi Longchen sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Longchen tiba-tiba tertawa. Apakah kamu mencoba membuatku marah? Atau apakah Anda pikir saya sebodoh Anda? Jangan gunakan kecerdasan setengah binatang Anda untuk menilai kecerdasan leluhur Anda. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak mengumpulkan informasi apapun tentang saya sebelum tantangan ini. Anda harus mengetahui beberapa kartu truf saya dan sangat jelas bahwa saya belum menggunakan kekuatan penuh saya. Saat ini, saya hanya ingin tahu apa tujuan Anda. Atau, dengan kata lain, tidak peduli betapa cermat jebakan yang Anda letakkan di sini, di mata saya, itu tidak lebih dari kotoran anjing. Petik 2 Hahaha, Longchen, apakah kamu mencoba untuk bertindak keras sebelum kematianmu? Saya tidak perlu bersikap keras. Anda tidak mampu membuat saya panik. Setidaknya, saya telah menemukan dua hal. Apakah Anda ingin mendengarnya? Kata-kata tercerahkan Anda sebelum kematian Anda. Mengejek Siang Yunfei. Longchen tidak keberatan dengan kata-katanya. Dia berkata, Pertama, kamu menarik saya keluar sebagai jebakan. Tersembunyi di tempat ini adalah kura-kura tertinggi. Benarkan. Petik 2 Ekspresi Siang Yunfei bergerak-gerak. Idiot, siapa yang peduli dengan omong kosongmu? Manifestasi Siang Yunfei berguncang, dan kekuatan luar biasa meledak darinya. Longchen dikirim terbang. Longchen menstabilkan dirinya, setenang biasanya. Tidak hanya ada kura-kura besar yang tersembunyi, tapi juga ada formasi yang menyelimuti surga. Tujuan Anda adalah menangkap saya hidup-hidup. Hahaha, bagaimanapun, sepertinya otak sisi Anda hanya bisa menghasilkan sesuatu seperti itu, jadi saya akan menjatuhkannya. Mari kita bicarakan tentang Anda. Petik 2 Huff, apa yang harus kukatakan? Aku sangat mengagumimu. Petik 2 Sudah terlambat untuk meminta belas kasihan. Kecuali kamu bersujud padaku, ejek Siang Yunfei. Kamu salah paham. Yang saya maksud adalah, nyali Anda tidak kecil. Petik 2 Longchen tiba-tiba meraung, dan cincin divine yang besar muncul di belakangnya. Dia memukul Siang Yunfei dengan pukulan yang kuat. Bab 1740, Persaingan Kekuatan Fisik Cincin surgawi Longchen tiba-tiba terwujud, dan tekanan surgawi yang tak tertandingi muncul bersamanya. Tekanan surgawi itu seperti palu yang menghancurkan hati semua orang. Ledakan Pukulan Longchen menabrak lengan Siang Yunfei, dan segera membalikkan pasang surut. Longchen telah berubah dari dipaksa kembali menjadi hampir mematahkan lengan Siang Yunfei dengan satu pukulan ini. Yang terakhir dikirim terbang, dan riak besar muncul di udara. Bahkan klon berani bertindak perkasa di depanku. Aku sungguh mengagumimu. Petik 2 Longchen menembak ke arah Siang Yunfei seperti angin kencang, menghantamkan kakinya ke kepala Siang Yunfei. Siang Yunfei belum pulih dari keterkejutan atas kejadian yang tiba-tiba ini sebelum kaki Longchen tiba di depannya. Sekarang dia marah. Serangan ini jelas dimaksudkan untuk mempermalukannya. Bahkan klon sudah cukup untuk membunuh manusia kecil. Manifestasi Siang Yunfei bergetar. Seluruh tubuhnya mulai bersinar, dan teriakan gajah terdengar. Lengannya langsung menebal saat dia mengeluarkan pukulan. Kaki Longchen dan tinju Siang Yunfei bertabrakan. Akibatnya, Longchen merasakan dentingan sakit dari kakinya, mengejutkannya. Dia terjatuh, pergelangan kakinya patah. Dia tidak ingat pernah terluka oleh seseorang yang menggunakan kekuatan fisik murni dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, cedera kecil ini bukan apa-apa bagi Longchen. Ruang kekacauan utama melepaskan sedikit energi kehidupan, langsung menyembuhkannya. Siang Yunfei terhuyung mundur dari tendangan Longchen. Dia merasakan semburan rasa sakit dari pergelangan tangannya. Membualmu tidak buruk, karena itu masalahnya, aku akan menebas tiruanmu hari ini. Longchen menginjak tanah. Dia menghilang dari lokasi aslinya, muncul kembali tepat di depan Siang Yunfei dan melepaskan pukulan sederhana lainnya. Itu murni pertarungan kekuatan fisik. Arogansi yang tak tahu malu. Siang Yunfei juga melontarkan pukulan. Boom, boom, boom. Sebuah kesibukan berulang kali menyerang satu sama lain. Setiap kali mereka bentrok, itu seperti dua bintang yang bertabrakan. Dunia terus bergetar. Tidak bagus, formasi pelindung kota Suan Timur sedang terkoyak. Tembok kota sedang runtuh. Petik 2 Semua orang telah memperhatikan pertempuran itu, tetapi sekarang seseorang melihat bahwa pertempuran yang intens mengguncang bumi dengan sangat buruk sehingga bahkan formasi bawah tanah yang melindungi kota Suan Timur terkoyak. Tanpa formasi, kota Suan Timur akan terkoyak. Ekspresi para ahli asli berubah. Mereka baru saja akan menyuruh orang yang lebih lemah untuk lari. Bas. Tepat pada saat itu, cahaya surgawi menyala dari sebuah bangunan di pusat kota Suan Timur. Cahaya berubah menjadi rune yang menyelimuti kota Suan Timur. Itu adalah Sekte Huayun. Teriakan kaget terdengar. Bangunan itu adalah benteng Sekte Huayun di wilayah Suan Timur. Langkahmu ini menghabiskan cukup banyak uang. Petik 2 Di lantai atas gedung Sekte Huayun, seorang tetua berdiri di belakang Zheng Wenlong, tersenyum tipis. Ini tidak sia-sia, Long Chen adalah klien terbesar saya. Ini bisa dianggap memperkuat prestise, dan dia akan berhutang budi padaku. Anda harus tahu betapa berharganya bantuan dari Long Chen. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk memamerkan kekayaan Sekte Huayun. Apa yang kita belanjakan hari ini, kita akan mendapatkan kembali dua kali lipat. Ini investasi. Zheng Wenlong juga tersenyum tipis. Zheng Wenlong saat ini tampak lebih mantap, seperti ahli strategi percaya diri yang mampu memenangkan pertempuran tanpa menginjakan kaki di medan perang. Tindakan Zheng Wenlong menarik sorak-sorai dari kota Suan Timur. Kota Suan Timur adalah kota terbesar di wilayah Suan Timur, tetapi lebih dari 80 persen orang di dalamnya memiliki basis budidaya rendah dan pasti akan mati karena gelombang kejut pertempuran. Mereka akan terpaksa melarikan diri untuk hidup mereka. Sekarang, mereka tidak perlu khawatir dan bisa menyaksikan pertarungan yang intens. Mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat pertarungan di level ini lagi. Oleh karena itu, orang-orang ini berterima kasih kepada Sekte Huayun, serta mengagumi mereka. Banyak dari mereka ingin berkolaborasi di masa depan dengan Sekte Huayun. Kejelian Zheng Wenlong sangat menakjubkan. Sementara Sekte Huayun memanggil penghalang, di sisi lain, Long Chen dan Xiang Yunfei masih bertarung dengan sengit. Itu adalah pertempuran kekuatan fisik yang murni dan sederhana. Itu juga bisa disebut jenis pertempuran yang paling tidak masuk akal. Namun, kekuatan mereka begitu besar sehingga setiap kali mereka bertabrakan, ruang angkasa meledak, gunung-gunung terkoyak, dan langit serta tanah berguncang. Ini praktis adegan apokaliptik. Jika Anda tidak menyaksikannya secara pribadi, siapa yang akan percaya bahwa tubuh fisik mereka dapat mencapai alam seperti itu? Kami benar-benar katak di dasar sumur, keluh satu orang. Pembicaranya sebenarnya adalah Empyrean yang kuat. Bahkan ia harus mengakui bahwa dirinya adalah katak di dasar sumur. Yang lainnya bahkan merasa sangat tidak berdaya. Yang merasa tidak berdaya adalah ahli yang telah mencapai level Empirins. Orang-orang seperti Celestial tidak merasakan tekanan karena mereka tahu bahwa mereka tidak berada di level itu. Sial, itu luar biasa. Pukulan saja sudah 100% mampu menghancurkan kota. Petik 2 Saya akan menyimpan biok foto ini untuk diri saya sendiri dan menjadikannya harta leluhur keluarga saya. Saya akan bisa membual tentang ini seumur hidup. Petik 2 Ini pasti sepadan dengan saya membayar sejumlah besar uang untuk datang dari wilayah Suan Barat. Petik 2 Orang-orang yang menonton semakin bersemangat. Kecepatan Long Chen dan Xiang Yunfei telah meningkat ke titik di mana penonton hanya bisa melihat mereka secara samar-samar. Baik mata maupun kekuatan spiritual mereka tidak bisa mengunci mereka. Bahkan Celestial tidak dapat melacak mereka dan harus bergantung pada putaran spasial di langit untuk mengetahui di mana mereka berada. Hanya Empirins yang hampir tidak bisa melacak lokasi mereka. Itu sudah cukup. Suara malas Long Chen tiba-tiba terdengar dari langit. Apa artinya itu? Xiang Yunfei tidak menghentikan serangannya sama sekali saat dia menjawab dengan dingin. Maksudku pemanasan sudah selesai. Ini seharusnya waktu untuk mengeluarkan kekuatan penuhmu. Kan? Petik 2 Apa? Semua ahli yang menonton tidak dapat mempercayai telinga mereka. Jenis pertempuran intens, yang secara praktis menghancurkan dunia ini adalah pemanasan. Long Chen bercanda, kan? Sudah lama sekali sejak saya bertarung hanya dengan tubuh fisik saya. Saya merasa berkarat, tetapi sekarang saya merasa lebih baik. Sepertinya kamu suka pamer, jadi biarkan aku yang mengambil inisiatif untukmu. Petik 2 Cincin surgawi di belakang punggung Long Chen tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Saat itu, rasanya seperti monster kuno terbangun di tubuh Long Chen. Ledakan Suara ledakan terdengar saat sosok melesat dari langit, menabrak tanah. Dia meninggalkan lubang besar yang melepaskan gelombang bumi terbang. Surga Para ahli yang hadir semua menatap dengan kaget, rahang mereka jatuh. Long Chen masih dalam postur meninju. Namun, dia tampil berbeda sekarang. Long Chen sekarang ditutupi sisik naga hijau yang memancarkan kekuatan surgawi yang agung. Sudah lama sekali sejak saya menggunakan Green Dragon Battle Armor. Saya hampir melupakan perasaan ini. Meski peningkatan kekuatannya tidak sehebat sebelumnya, itu masih sangat bertenaga. Long Chen tersenyum. Dia tiba-tiba menghilang. Siang Yunfei telah dihancurkan ke tanah. Dia mencabik-cabik darah, dan salah satu lengannya patah. Dia belum menstabilkan dirinya sendiri. Pergi dari sini. Long Chen muncul di udara di atas Siang Yunfei. Dia menginjak kakinya di tanah, menyebabkannya pecah, dan kemudian menembak ke arah Siang Yunfei. Ledakan Siang Yunfei merasa seperti disambar meteor. Dia dipukul dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia terlempar dari tanah dan ke langit. Dia batuk tiga suap darah di langit, menyebabkan keributan di antara para penonton. Siang Yunfei terluka. Dia dikalahkan begitu cepat. Mungkin, tetapi dia harus memiliki lebih banyak kartu truf. Petik 2. Tidak ada yang menyangka bahwa Siang Yunfei akan terluka secepat itu. Meskipun cedera tidak menunjukkan kekalahan, itu berarti dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Berengsek? Itu bukan kekuatan ras manusia. Kamu benar-benar curang. Umat manusia yang tidak tahu malu hanya tahu bagaimana mengandalkan trik. Raung Siang Yunfei dengan marah saat dia melihat Longchen yang tertutup sisik. Kata-katamu benar-benar menggelikan. Kekuatan yang bisa saya kendalikan adalah kekuatan saya sendiri. Menggunakan kekuatanku sendiri itu curang. Tahukah Anda apa perbedaan terbesar antara ras manusia dan binatang? Aku akan memberitahumu, umat manusia tahu bagaimana menggunakan alat, bagaimana mendapatkan kekuatan. Kekuatan tidak hanya mengacu pada tubuh Anda sendiri, tetapi semua kekuatan yang dapat Anda kendalikan. Saya menggunakan kekuatan milik saya, jadi bagaimana itu bisa dianggap curang? Lalu kekuatan apa yang menjadi milik Anda? Jika kau akan menjadi seperti itu, maka tolong serahkan garis keturunan manusiamu, dan aku akan menghentikan armor pertempuran naga hijauku, kata Longchen mengejek. Kamu, kamu memutarbalikkan kata-kata, seperti yang diharapkan dari seseorang yang tercela dan tidak tahu malu. Raung Siang Yunfei Ras kuno memiliki darah ras manusia yang mengalir di dalamnya. Jika mereka mengeluarkan garis keturunan itu, kecerdasan mereka akan turun drastis. Memang benar, sebagian besar kekuatan mereka berasal dari suan bis dan kemampuan surgawi yang mereka warisi juga dari garis keturunan mereka. Namun, banyak dari kemampuan mereka juga berasal dari garis keturunan ras manusia. Huff, tanpa darah manusianya, kau akan menjadi sekawanan hewan yang bahkan tidak tahu bagaimana cara berkultivasi. Ingat kata-kata leluhur Anda, kekuatan yang Anda peroleh adalah milik Anda. Jangan mengungkit-ungkit kata-kata kekanak-kanakan tentang kecurangan, Longchen mencibir. Longchen, kamu, kamu jelas. Kau, Longchen tiba-tiba meraum dengan marah dan menyerang langsung ke arahnya, menghancurkan dengan kepalan tangan.